Lembah gunung itu dipenuhi api, dan api yang berkobar itu menutup semua jalan masuk. Liang Zhong dan para jenderal Dark Asura Hall hanya bisa menonton dengan cemas dari luar, tidak mampu menyerbu ke dalam lembah. Meskipun Tuze, Zhuokian, dan yang lainnya khawatir terhadap Qin Lai, mereka tidak dapat menyerbu ke dalam api dan hanya bisa menonton dengan cemas dari lembah. Api di tepi lembah terus berkobar, tetapi api di dalam lembah sudah tidak begitu besar lagi akibat rusaknya formasi dan masuknya energi dingin dari muara mata air dingin. Gemuru Guntur dan Kilat Surgawi terus menerus turun dari atas, menyambar tubuh Qin Lai bagai air terjun. Guntur dan Kilat melilit tubuh Qin Lai seperti naga dan ular, meraung tanpa henti. Setiap tulang di tubuhnya berderak, dan setiap urat, setiap potongan daging, dan setiap tetes darah terasa sangat sakit. Suara ledakan dahsyat bergema di telinganya dan terngiang dalam pikirannya. Guntur dan Kilat Surgawi bagaikan palu dan pisau ukir yang memurnikan tubuhnya, membersihkan otot, tulang, daging, dan jiwanya, serta membantunya benar-benar membentuk tubuh suci Guntur Surgawi. Di sisi lain, si Ye Jing Xuan sedang duduk di punggung binatang neter mendalam, mengenakan satu set baju besi bersisik hitam. Tubuhnya yang indah telah menjadi kaku, dan jejak jiwa utama binatang pemakan jiwa muncul di mata kirinya. Pada saat ini, jejak di mata kirinya, bersama dengan topeng menyeramkan yang menutupi wajahnya, menyebabkannya tiba-tiba tampak aneh dan jahat. Keluar! Suaranya yang jernih dan dingin dipenuhi dengan kegelisahan dan kemarahan, saat gumpalan asap hitam diam-diam terbang keluar dari tubuhnya, perlahan-lahan membungkus tubuhnya, mencoba mengikatnya, menyebabkan dia sepenuhnya dikendalikan oleh asap hitam aneh itu. Bagian atas lengan kanannya yang seputih giok juga terjerat oleh benang hitam, seolah-olah ada pola jahat dan menyeramkan yang ditato di lengannya. Jejak jiwa binatang pemakan jiwa di mata kirinya juga menjadi semakin jelas, seolah-olah secara bertahap mengambil alih. Kin Lai, Si E Jing Suan tiba-tiba berteriak. Mata kanannya yang jernih bersinar dengan cahaya dingin saat atapannya tertuju pada Kin Lai. Kemarilah, kemarilah. Jiwa utama binatang pemakan jiwa telah menyerang tubuhku melalui artefak roh. Serang aku dengan guntur dan kilat surgawi, jangan menahan diri. Kin Lai masih bertanya-tanya mengapa jiwa utama binatang pemakan jiwa tiba-tiba menghilang. Mendengar kata-katanya, dia langsung mengerti. Pada saat ini, langit yang penuh guntur dan kilat masih berjatuhan tak henti-hentinya, menghilang ke dalam tubuhnya dan mengamuk menembus tulang, urat, dan dagingnya, melemahkan tubuhnya. Dia menahan rasa sakit yang menusup jiwanya, tetapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia patuh dan berjalan di samping Si E Jing Suan. Menahan serangan dahsyat guntur dan kilat surgawi di tubuhnya, Kin Lai berusaha sekuat tenaga dan berjalan secepat yang ia bisa ke arah Si E Jing Suan. Menahan serangan dahsyat guntur dan kilat surgawi di tubuhnya, Kin Kin Lai mengertakan giginya dan mencoba bergerak secepat yang ia bisa ke arahnya. Jika aku benar-benar menyerangmu dengan guntur dan kilat surgawi, Kin Lai tiba-tiba ragu-ragu. Kalau kau ingin binatang pemakan jiwa menggunakan tubuhku untuk menyerang dan meninggalkan binatang pemakan jiwa sebagai ancaman di masa depan, kau tak perlu melakukan ini. Suara Si E Jing Suan menjadi tidak berdaya. Kalau tidak, kamu harus menggunakan semua kekuatanmu untuk menghancurkan jiwanya dan benar-benar menghancurkannya. Cobalah metode lain terlebih dahulu. Kin Lai mengangkat kepalanya dan memusatkan kesadarannya untuk mencegah guntur dan kilat jatuh ke tubuh Si E Jing Suan. Dia kemudian berkata, Berikan tanganmu padaku, biarkan aku memegang tanganmu. Saya tidak bisa bergerak. Si E Jing Suan menjadi semakin lemah. Kin Lai mengernyitkan dahinya. Segera setelah itu, dia tidak ragu lagi. Kedua tangannya, yang diselimuti guntur dan kilat, terulur bersamaan. Pertama-tama dia menarik Si E Jing Suan turun dari tubuh binatang neter yang mendalam, lalu segera menggenggam kedua tangannya yang lembut, putih, dan seperti batu giyok. Sekarang, sekarang, sekarang. Listrik dahsyat yang mengalir melalui tubuhnya bercampur dengan gemuruh guntur surgawi dan mengalir dari tangannya ke lengan Si E Jing Suan. Dalam sekejap, tangan Si E Jing Suan terbakar oleh petir. Kekuatan guntur surgawi mengalir deras seperti bendungan yang jebol dan langsung memasuki tubuh Si E Jing Suan. Tubuh Si E Jing Suan langsung bergetar tak terkendali saat benang-benang petir keluar dari Black Skale Armor. Selamat tinggal, selamat tinggal. Benang-benang jiwa hitam yang menyelimuti tubuhnya seperti tanaman merambat tiba-tiba putus dan meledak setelah guntur dan kilat menyambar. Kulit di lengan dan leher Si E Jing Suan menjadi seputih salju lagi. Matanya yang hampir kehilangan cahayanya tiba-tiba menyala lagi. Dia dengan kuat menahan kehancuran guntur dan kilat di tubuhnya dan mengarahkan gelombang guntur dan kekuatan kilat ke dalam pikirannya. Ledakan. Saat guntur dan kilat memasuki pikirannya, seakan-akan belenggu berat telah patah dan dia pun tiba-tiba menjadi rileks. Jiwa binatang pemakan jiwa yang berada jauh di dalam benaknya tidak punya tempat untuk bersembunyi setelah guntur dan kilat menyambar masuk. Tiba-tiba ia melepaskan kesadaran ilahi yang jahat dan membombardir jiwanya. Mata Si E Jing Suan tiba-tiba menampakkan ekspresi tak berdaya. Bagai terkena hantaman benda berat, tanpa sadar ia bergumam, Ayah, jangan, jangan tinggalkan aku, aku takut, aku takut. Pada saat inilah Sol Supressing Orb di antara kedua alis Kin Lai tiba-tiba bersinar terang dan menyinari mata Si E Jing Suan. Kekuatan hisap aneh datang dari Sol Supressing Orb dan benang jiwa hitam tersedot keluar dari pupil kiri Si E Jing Suan. Benang jiwa itu terhubung ke Sol Supressing Orb di antara kedua alis Kin Lai. Benang demi benang, jiwa binatang pemakan jiwa diekstraksi secara paksa dari pikiran Si E Jing Suan. Bola penekan jiwa tiba-tiba bersinar terang. Pada saat yang sama, hubungan jiwa tampaknya terjalin antara Kin Lai dan Si E Jing Suan. Seolah-olah dia tiba-tiba masuk ke dalam pikiran Si E Jing Suan dan melihat sebuah pemandangan yang tersembunyi jauh di dalam ingatan Si E Jing Suan. Langit berwarna merah gelap tanpa matahari, bulan, atau bintang. Suasana yang sunyi dan menindas itu cukup untuk membuat seseorang menjadi gila. Tidak ada satupun tanaman di tanah merah tua itu. Sekilas, yang ada hanyalah gunung-gunung yang gundul. Gunung-gunung itu dipenuhi kerangka manusia dan binatang raksasa. Banyak kerangka yang tertutup debu dan sudah membusuk. Tidak ada yang membersihkannya selama puluhan ribu tahun. Banyak makhluk roh asing yang tampak seperti burung hantu berputar-putar di langit yang sunyi. Teriakan burung-burung itu terdengar seperti lonceng kematian. Di tengah tumpukan kerangka binatang roh putih, seorang gadis kecil cantik berpakaian baju perang sedang memegang belati di tangannya. Tubuhnya yang kecil sedikit gemetar, dan matanya yang jernih dipenuhi air mata. Dia menangis dan memohon, Ayah, jangan, jangan tinggalkan aku, aku takut, aku sangat takut. Jing Suan, tidak ada yang bisa menolongmu. Kamu harus bertahan hidup sendiri. Seorang pria dengan tubuh yang anggun perlahan berjalan menjauh dengan punggung menghadap gadis kecil itu. Dia tidak pernah menoleh, hanya berkata dengan dingin, jika kau bahkan tidak bisa menghadapi level pertama medan perang neter, maka kau bisa mati di sini dan tidak akan pernah kembali. Tanpa menghiraukan permohonan gadis kecil itu, lelaki itu perlahan berjalan pergi hingga akhirnya menghilang. Setelah lelaki itu menghilang, gadis kecil yang menggenggam pisau pendek itu berjongkok tak berdaya di tanah dan menangis terseduh-seduh. Isak tangis itu akhirnya menarik perhatian seekor binatang roh hutan yang ditutupi duri-duri aneh. Saat binatang roh ini muncul, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit, ingin menelan tubuh muda yang lesat itu. Mata gadis kecil itu merah saat dia menangis keras. Dia mengayunkan pisau pendeknya dan mulai melawan binatang roh itu. Pada akhirnya, dia menang. Tubuhnya berlumuran darah, sebagian berasal dari binatang roh, dan sebagian lagi berasal dari dirinya sendiri. Dia duduk di samping mayat binatang roh itu untuk waktu yang lama. Ia sangat lapar, begitu laparnya hingga ia pusing. Namun, ayahnya tidak meninggalkan apapun untuk dimakan, juga tidak meninggalkan batu api. Dia menatap makhluk roh di sebelahnya, lalu, sambil menangis, dia menggunakan pisau pendek untuk memotong daging makhluk roh itu. Dia menggertakkan giginya dan menelan daging mentah yang tidak sepenuhnya ternoda darah itu. Adegan itu berakhir dengan tiba-tiba. Kin Lai tersadar dan menemukan bahwa tidak ada lagi benang jiwa hitam yang terbang keluar dari mata Xie Jing Suan. Bola penekan jiwa di antara alisnya juga telah menghilang. Mata Xie Jing Suan terpejam, dan dia tampak pingsan saat memegang tangannya. Api di luar lembah masih menyala, dan guntur serta kilat di langit masih berjatuhan ke arahnya. Kekuatan guntur dan kilat di dalam tubuhnya masih melunakkan daging, darah, dan tulangnya. Untuk saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia sedikit menjauh dari Xie Jing Suan dan duduk. Dengan memfokuskan dan menenangkan pikirannya, ia menyalurkan pemberantasan petir surgawi dan secara aktif mengarahkan kekuatan petir dan guntur surgawi agar mengalir deras melalui pembuluh darahnya dan membersihkan seluruh tubuhnya. Ia menggunakan kekuatan guntur dan kilat dari surga ke-9 untuk membentuk tubuh suci petir surgawi. Dia melemparkan dirinya ke dalamnya. Waktu berlalu dengan tenang. Entah berapa lama kemudian, guntur dan kilat di langit menghilang, awan-awan hitam berhamburan, dan bulan terang-benderang menggantung tinggi di langit. Api di dalam lembah telah padam, dan hanya api di luar lembah yang terus menyala. Api berasal dari pilar batu merah tua dan prasasti juling di dalam pilar batu. Di luar lembah, Liang Zhong dan para jenderal Aula Asura kegelapan memperhatikan situasi di dalam dengan ekspresi berat. Tu Zhe, Zhuokian, dan yang lainnya juga menunggu dengan cemas. Mereka ingin tahu apakah Qin Lai baik-baik saja, tetapi karena api belum sepenuhnya padam, mereka tidak dapat memasuki lembah. Mereka hanya bisa menunggu tanpa daya. Beberapa waktu kemudian, udara dingin dari mata air dingin di dalam lembah menyebar, menyebabkan suhu di sekitar Qin Lai dan Xie Jing Suan turun. Mungkin karena cuaca dingin, tetapi Xie Jing Suan adalah orang pertama yang terbangun. Ketika dia membuka matanya, matanya sebening danau, dan dia langsung melihat Qin Lai duduk di depannya. Tubuh Qin Lai diselimuti oleh petir dan guntur. Dia tampaknya sedang mengolah semacam seni rahasia. Tubuh utama binatang pemakan jiwa telah kehilangan semua tanda kehidupan sejak lama. Api di dalam lembah telah berangsur-angsur padam, dan hanya lingkaran api luar yang belum padam. Dia terdiam saat menyaksikan Qin Lai perlahan mengenang, ekspresinya berangsur-angsur menjadi rumit. Setelah beberapa saat, dia menyentuh sabit yang menyusut itu dan mendapati semuanya normal. Diam-diam dia menghela napas lega. Kemudian, ia memeriksa kondisi tubuhnya dan mendapati bahwa seluruh tubuhnya terasa nyeri. Setiap urat nadinya terasa panas seperti akan terkoyak. Dia sedikit mengernyit dan duduk seperti Qin Lai. Dia mengambil pil dan menelannya. Kemudian, dia mulai merawat tubuhnya dan memulihkan kekuatan bertarungnya sesegera mungkin. Bulan menghilang, matahari terbit, dan semua api di dalam lembah padam. Liang Zhong, Tu Zhe, Nuo, Xiong Ba, dan yang lainnya melangkah ke lembah hitam yang hangus dan tiba di area tengah di sebelah mata air dingin. Mereka segera melihat Xie Jing Suan dan Qin Lai. Keduanya memejamkan mata dan duduk saling berhadapan dengan jarak sekitar 10 meter. Mereka tampak sedang bermeditasi. Tubuh utama binatang pemakan jiwa masih berada di dekat mata air dingin. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, dan jelas bahwa ia telah mati sejak lama. 102. Dilembah tanpa jejak api. Liang Zhong, Tu Zhe Nuo, Xiong Ba, dan yang lainnya mengelilingi Xie Jing Suan dan Qin Lai, menatap keduanya dengan ekspresi bingung. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, dan tidak berani memastikan apakah binatang pemakan jiwa telah dimurnikan hingga mati, jadi ekspresi mereka tampak berat. Ban Hong, periksa tubuh binatang pemakan jiwa dan lihat apakah ada kelainan. Liang Zhong memerintahkan. Ban Hong dan tiga jendral Dark Asura Hall yang telah memulihkan sebagian energi roh mereka mengeluarkan artefak roh mereka dan datang ke samping tubuh Sol Devoring Beast. Mereka membelah tengkorak Sol Devoring Beast dan mulai memeriksanya dengan serius. Tuan Liang, binatang pemakan jiwa sudah mati sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Ban Hong meninggikan suaranya dan berkata, tengkoraknya disambar petir, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jiwa utamanya juga tidak terlihat. Aku tidak tahu apakah ia berhasil lolos. Liang Zhong menganggup dalam hati, lalu berkata, Nona kemarin berkata bahwa binatang pemakan jiwa telah menyerah pada jalur kenaikannya, jadi meskipun ia lolos, ia tidak akan mampu membawa kehancuran ke kota-kota. Semua orang menghela nafas lega. Bagus, bagus. Saraf tegang Nanuo juga mengendur. Dia melihat mayat binatang pemakan jiwa, lalu menatap Xie Jingxuan dan Qin Lai. Mereka seharusnya baik-baik saja, kan? Saya baik-baik saja. Xie Jingxuan tiba-tiba membuka matanya. Lingkaran cahaya hitam dilepaskan dari Black Skale Armor di tubuhnya. Sisik yang menutupi bahu, pinggang, perut, dan kakinya meninggalkan tubuhnya sepotong demi sepotong dan menghilang ke dalam cincinnya. Armor Black Skale dilepas. Dia mengenakan pakaian hitam ketat, dan sosoknya anggun dan bergerak. Dia menyingkirkan topeng ganas itu. Wajah cantiknya sedikit pucat, tetapi menambahkan sentuhan kecantikan yang lembut padanya. Jiwa utama binatang pemakan jiwa seharusnya telah dimurnikan sampai mati. Dia menatap Qin Lai, nadanya sedikit tidak yakin. Qin Lai seharusnya akan maju ke alam pembukaan Natal. Dia berada pada tahap penting dalam membuka istana Natalnya. Begitu istana Natal terbentuk di lautan roh dan Tianya, dia akan bisa bangun. Alam pembukaan Natal. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka tiba-tiba menatap Qin Lai. Tu Ze dan Zhuokian, awasi dia. Jangan biarkan siapapun mengganggunya saat ini. Jangan berbicara dengan suara keras juga. Xie Jing Suan memberi instruksi dan tiba-tiba berdiri. Ban Hong, kalian ambil bahan-bahan roh dari tubuh binatang pemakan jiwa. Perhatikan tiga matanya dan inti binatang itu, jangan sampai rusak. Tuan, jangan khawatir. Wajah Ban Hong berseri-seri karena kegembiraan, dan dia bergegas memimpin para jenderal Aula Asura kegelapan untuk bergerak di atas tubuh binatang pemakan jiwa dengan senjata tajam di tangan. Nona, jiwa utama binatang pemakan jiwa benar-benar telah dimurnikan hingga mati. Apakah berhasil menembusnya? Liang Zhong bertanya dengan suara rendah. Saat ini, dia dan Xie Jing Suan sudah agak jauh dari kerumunan. Suara mereka direndahkan agar Tu Zenano dan yang lainnya tidak dapat mendengarnya. Saya tidak yakin. Mata Xie Jing Suan yang cerah berkedip-kedip. Ketika dia bangun, aku akan bertanya padanya dengan benar. Apakah binatang pemakan jiwa benar-benar telah dimurnikan sampai mati? Hanya dia yang akan tahu. Dia menatap Kin Lai. Apa yang terjadi? Liang Zhong bertanya lagi. Itu bukan apa-apa. Xie Jing Suan mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi dengan ketidaksabaran. Liang Zhong tidak berani bertanya lebih jauh. Di dalam dunia Kin Lai. Di dalam lautan roh dan Tian yang luas, energi roh bagaikan lapisan kapas putih tebal, melekat di setiap sudut. Di tengah lautan roh yang luas, sambaran petir biru mengembun dan saling terjalin, disertai gemuruh guntur, membentuk istana natal kecil yang bergantung pada keberadaan lautan roh, tetapi juga relatif membosankan. Benang-benang guntur dan kilat, bagaikan ular roh dan cacing tanah yang menggeliat, memasuki lautan roh dan Tian dari luar dan terus-menerus memasuki istana natal yang terbentuk secara bertahap, yang sesungguhnya. Surga kecil yang menggunakan energi roh sebagai fondasi dan energi guntur dan kilat sebagai intinya. Lambat laun, surga kecil yang awalnya tidak stabil itu pun makin lama makin kokoh, dan mulai terbentuk di dalam lautan roh. Kesadaran J.G. Kin Lai juga memasuki lautan roh dan Tian, mengamati istana natal dari awal hingga akhir, perlahan-lahan berkumpul dan terbentuk sedikit demi sedikit. Dia mengetahui perbedaan mendasar antara alam pemurnian dan alam pembukaan natal. Untuk melangkah ke alam pembukaan natal dari alam pemurnian, lebih dahulu membuka surga kecil di lautan roh dan Tian. Terbentuknya istana natal pertama berarti seseorang telah berhasil membuka alam pembukaan natal dan memasuki alam pembukaan natal. Menerobos ke alam pembukaan natal bagaikan membangun surga kecil di lautan luas, mengumpulkannya menjadi pulau kecil, sebidang tanah kecil, dan membentuk surga kecil yang bergantung pada lautan untuk keberadaannya. Istana natal adalah surga kecil di dalam lautan roh dan Tian. Istana natal dapat menyimpan energi yang berbeda dari energi roh. Energi spiritual dipadatkan dan dimurnikan dari energi spiritual dunia, dan merupakan kekuatan dasar dunia. Melalui seni spiritual khusus, energi spiritual dapat diubah menjadi berbagai jenis energi. Misalnya, kekuatan api, kekuatan es, kekuatan logam, kekuatan tanah tebal, dan seterusnya. Walaupun jenis-jenis energi ini berbeda dari energi roh, semua praktisi bela diri dapat menggunakan seni roh khusus untuk mengubah energi roh menjadi jenis-jenis energi ini, yang memungkinkan praktisi bela diri untuk benar-benar melepaskan kekuatan seni roh, sehingga meningkatkan kekuatan tempur praktisi bela diri secara signifikan. Karakteristik khusus dari energi roh juga menyebabkan seni roh seorang praktisi bela diri menjadi sangat aneh, menyebabkan gaya bertarung mereka menjadi luar biasa dan ajaib, membentuk banyak gaya yang unik. Siong Ba mengolah kekuatan api, Yan Zikian mengolah kekuatan es, dan Tu Zee mengolah kekuatan nebula. Mereka semua diubah dari energi roh melalui seni roh khusus. Mereka semua memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat membentuk kekuatan dan efek yang berbeda. Secara umum, ketika praktisi bela diri di alam pemurnian bertarung dengan orang lain, mereka akan mengubah energi roh mereka menjadi energi api, energi es, dan energi nebula sesuai dengan karakteristik seni roh mereka. Para praktisi bela diri alam pembukaan natal berbeda. Mereka akan membuka istana natal di lautan roh dan tian mereka. Istana natal dapat menyimpan energi yang berbeda dari energi roh. Seniman bela diri di alam ini dapat mengubah energi spiritual mereka menjadi energi khusus saat mereka berkultivasi dan menyimpannya di istana natal mereka. Saat menghadapi musuh, energi khusus di dalam istana natal akan langsung menyembur keluar saat mereka mengaktifkan seni roh mereka. Tidak perlu mengubah energi roh untuk kedua kalinya. Hal ini dapat meningkatkan kekuatan tempur seorang praktisi bela diri. Istana natal sepenuhnya terbentuk dari lautan roh dan tian seorang praktisi bela diri, tetapi juga dapat dianggap sebagai surga kecil. Itulah perbedaan mendasar antara seorang praktisi bela diri alam pemurnian dan alam pembukaan natal. Suaranya pelan. Petir biru berkumpul, dan istana natal di lautan roh dan tian kin lai bersinar terang. Strukturnya menjadi semakin kokoh hingga terbentuk sepenuhnya. Deru guntur yang keras tiba-tiba datang dari dalam tubuh kin lai. Ketika Tuzi dan Zuokian berteriak, dia akhirnya membuka matanya. Matanya dipenuhi kilatan petir, dan tatapannya sangat mengesankan. Seperti yang diharapkan, dia telah memasuki alam pembukaan natal. Tuzi dan Zuokian sama-sama pendatang baru. Mereka hanya melirik dan tertawa. Mereka benar-benar bahagia untuk kin lai. Boom-boom-boom. Deru guntur di telinga kin lai tidak berhenti, butuh waktu lama sebelum dia sadar kembali dan melihat Tuzi dan yang lainnya dengan jelas. Kakak Tu, kakak Zuo, Kang Zi, kin lai tersenyum tipis. Bagaimana perasaanmu? Wajah Zuo kian penuh dengan kekhawatiran. Apakah kamu merasa tidak nyaman di bagian manapun? Jangan terburu-buru menjawab. Rasakan dan lihat apakah kamu baik-baik saja. Kin lai lalu menutup matanya lagi. Dia merasakan kondisi tubuhnya dan tiba-tiba menemukan bahwa urat dan pembuluh darahnya tampak menjadi sangat terang, seolah-olah diselimuti oleh kilatan petir kecil. Ada juga fluktuasi petir di daging dan tulangnya, dan bahkan organ dalamnya dapat memancarkan aura petir. Ini adalah tahap awal dari tubuh suci petir surgawi. Kin lai sangat gembira. Dia mencoba mengedarkan jimat guntur surgawi lagi. Dengan satu pikiran, gelombang energi petir yang murni dan dahsyat tiba-tiba melonjak dari istana natal di lautan roh dan tiannya. Energi petir yang dahsyat ini tidak mengalir ke urat dan pembuluh darah yang terhubung ke lautan roh dan tiannya. Sebaliknya, secara ajaib memasuki semua meridian di tubuhnya dan mengalir dari meridiannya ke setiap urat yang bersinar di tubuhnya. Setelah energi ditarik, energi petir di meridian kembali ke istana natal di lautan roh dan tiannya. Aliran energi petir ini dan aliran energi rohnya sebenarnya adalah dua jalur yang sangat berbeda. Energi petir di istana natal saya mengalir langsung melalui meridian dan awalnya tidak melewati urat dan vena yang terhubung ke lautan roh. Apakah ada masalah dengan ini? juga matanya dan bertanya. Saat dia mengatakan ini, Tuze dan Zuokian saling berpandangan dan mengernyitkan alis sambil berpikir. Aku tidak begitu yakin. Energi cahaya bintang di istana natalku telah menyatu dengan energi roh dan melewati urat dan pembuluh darah di sekitar lautan roh dan tian ku untuk melewati seluruh tubuhku. Situasinya tampaknya tidak sama, Tuze berkata setelah berpikir sejenak. Saya sama seperti Tuze. Zuokian juga mengungkapkan pendapat yang sama. Apakah ada yang salah dengan kultifasinya? Ekspresi Qin Lai berubah. Seni roh yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak semua istana natal memiliki cara aliran energi yang sama. Pada saat ini, suara dingin Xie Jing Suan tiba-tiba terdengar dari jauh. Tahap awal alam pembukaan natal membutuhkan pembukaan tiga istana natal, tahap tengah membutuhkan pembukaan tiga istana natal lagi, dan tahap akhir membutuhkan pembukaan tiga istana natal lagi. Seorang praktisi bela diri di puncak alam pembukaan natal akan memiliki total sembilan istana natal di lautan roh dan tiannya. Keberadaan sembilan istana natal akan menyebabkan energi khusus yang terbentuk dari seni roh yang dikultifasikan seorang praktisi bela diri menjadi padat dan bergelora, sehingga dapat digunakan sesuka hati untuk melancarkan serangan yang dahsyat. Setiap istana natal dapat menyimpan energi yang berbeda dari energi roh. Jika seorang praktisi bela diri hanya mengolah satu jenis seni roh khusus, bahkan jika ia mencapai puncak alam pembukaan natal dan memiliki sembilan istana natal, semua energi di istana natalnya akan menjadi satu jenis. Jika seorang praktisi bela diri mengolah dua, bahkan tiga, atau empat macam seni roh, maka akan ada dua, tiga, atau empat macam energi berbeda di istana natalnya. Namun, setiap istana natal hanya dapat menampung satu jenis energi. Jika tidak, mereka akan saling berbenturan dan menyebabkan praktisi bela diri langsung terluka parah. Praktisi bela diri juga dapat meledak dan mati. Si Ejingsuan menunggangi binatang neter mendalam dan menjelaskan sambil berjalan mendekat. Secara teori, seorang praktisi bela diri dapat mengolah sembilan jenis seni roh dan menyimpan sembilan jenis energi yang berbeda. Setiap istana natal dapat menyimpan satu jenis energi khusus. Berdasarkan karakteristik seni spiritual, banyak energi langka memiliki cara berbeda untuk masuk dan keluar dari istana natal. Sebagian masuk ke mata dan terhubung langsung ke istana natal, sebagian masuk ke hati dan terhubung langsung ke istana natal, dan sebagian masuk ke jiwa dan terhubung langsung. Dia berhenti di depan Kin Lai dan duduk di atas binatang neter mendalam. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Kin Lai dan berkata, adalah hal yang normal bagimu untuk menggunakan meridianmu untuk terhubung ke istana natalmu. Ketika dia berbicara, Nanuo, Siongba, Tu Zhe, dan Zuo Kian, yang baru saja memasuki alam pembukaan natal, semuanya mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian mengungkapkan ekspresi pemahaman. Terima kasih. Setelah Kin Lai selesai mendengarkan, dia merasa lega dan menyeringai. Ikutlah denganku, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu secara pribadi. Sia Jing Suan bergerak mendekati kepala binatang neter mendalam dan memberi isyarat agar Kin Lai duduk. Di bawah tatapan heran semua orang, ekspresi Kin Lai tampak terkejut. Kemudian, dia tersenyum tipis dan dengan patuh melompat ke binatang neter mendalam. 103. Kin Lai, apa hubungannya dengan dia? Aneh sekali. Dia tampaknya sangat menghargai Kin Lai. Mungkinkah ada sesuatu di antara mereka berdua? Si gendut kecil Kang Zi menyipitkan matanya yang berkaca-kaca dan tersenyum menyebalkan sambil mencibir. Mungkinkah dia menyukai Kin Lai? Ha, harusku katakan, Kin Lai mungkin tidak sebaik aku, tetapi dia tetap tampan. Mungkin wanita itu akan menyukainya. Zuo Kian tertawa. Kau berbicara tentang fisiknya, kan? Ham, kau lebih kuat di area ini. Tu Zhe, Chu Peng, dan Han Feng tidak bisa dibandingkan denganmu. Di antara kami, kau jelas kelas berat. Perpustakaan literatur pencarian bayi Dusuan. Kang Zi, kamu kuat di bidang ini. Chu Peng mencubit lemak di pinggangnya dan tertawa, tubuhmu makin membesar akhir-akhir ini. Senyum Kang Zi tiba-tiba menjadi canggung. Kin Lai pasti telah membantunya membunuh binatang pemakan jiwa. Zuo Kian memandang dari jauh dan berkata dengan suara rendah, orang-orang di Departemen Dalam Negeri semuanya telah mengalami pertumpahan darah, dan tangan mereka berlumuran darah. Semakin cantik seorang wanita dan semakin tinggi jabatan mereka di Departemen Dalam Negeri, semakin kuat mereka. Pada titik ini, Zuo Kian berhenti sejenak dan mendesah. Aku tidak ingin dia terlibat dengan wanita-wanita dari Departemen Dalam Negeri. Orang-orang seperti itu memiliki latar belakang dan pengalaman yang rumit, dan mudah bagi mereka untuk bertindak ekstrim. Jika dia berinteraksi dengan Qin Lai terlalu lama, dia mungkin akan terpengaruh. Ini tidak baik untuknya. Ketika dia mengatakan hal ini, semua orang terdiam dan serius mempertimbangkan arti kata-katanya. Binatang neter yang mendalam itu perlahan berhenti. Xie Jing Suan, yang mengenakan pakaian ketat hitam, tidak turun dari binatang neter mendalam, juga tidak menoleh. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, turunlah. Qin Lai melompat turun. Xie Jing Suan mengerutkan kening. Dia menatapnya dari atas. Matanya dingin. Apakah binatang pemakan jiwa itu hidup atau mati? Qin Lai tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menggunakan sedikit kesadarannya untuk memeriksa dunia di dalam Soul Suppressing Orb. Di dunia di dalam bola itu, ia samar-samar bisa merasakan kehadiran Soul Deforming Beast. Namun, ketika ia memfokuskan kesadarannya untuk mencari, ia tidak dapat menemukannya. Ia tidak tahu di mana ia bersembunyi. Dia yakin bahwa Soul Suppressing Orb telah menyerap jiwa Soul Deforming Beast dan menyegelnya sementara di dalam bola tersebut. Agar tidak bisa keluar dan berbuat jahat. Akan tetapi, dia masih belum tahu mengapa Soul Suppressing Orb melakukan hal ini, atau apa tujuannya. Itu hancur oleh petir. Setelah merenung sejenak, ia mulai menjelaskan, pada saat itu, kekuatan guntur dan kilatku menyusup ke tubuhmu dan memaksanya keluar dari otakmu. Saat ia meninggalkan matamu, aku mengumpulkan semua energi petirku dan langsung membunuhnya. Tak ada sedikitpun aura jiwanya yang lolos. Mengenai rahasia Soul Suppressing Orb, kakek Kin Lai telah memperingatkannya dengan tegas untuk tidak mengungkapkannya apapun yang terjadi. Jadi dia harus menyembunyikannya. Xie Jing Suan mengangkat alisnya dan menatapnya dengan dingin. Itu benar. Itu saja. Ekspresi Kin Lai tenang. Xie Jing Suan terdiam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, menurut akal sehatku, binatang pemakan jiwa tidak dipaksa keluar dari pikiranku oleh kekuatan guntur dan kilat. Sebaliknya, ia dihisap keluar oleh kekuatan hisap yang aneh. Meskipun pikiranku tidak jernih saat itu, setidaknya aku tahu bahwa daya hisap itu berasal darimu atau dari sesuatu di tubuhmu. Ekspresinya tiba-tiba berubah dingin dan tegas. Benarkan. Fluktuasi energi yang menindas dan menindas tiba-tiba melilit tubuh Kin Lai seperti sangkar atau belenggu. Energi ini sulit dilihat dengan mata telanjang, tetapi menyebabkan tubuh Kin Lai tiba-tiba menjadi sangat berat. Seolah-olah dia sedang membawa gunung di punggungnya, dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Tatapan mata Xie Jing Suan dingin, dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan ketegasan. Sabit tajam yang mengerikan itu juga muncul di tangannya. Pada saat ini, auranya sangat mengejutkan, dan membuat Kin Lai sangat terkejut. Anda salah. Butiran keringat muncul di dahi dan leher Kin Lai, dan punggungnya sedikit gemetar. Namun, ekspresinya tidak berubah saat dia berteriak. Itu hanya kesalahpahamanmu sendiri. Bunga-bunga ungu muda, yang terkondensasi dari energi murni yang dimurnikan, tiba-tiba muncul di tubuh Kin Lai. Sekilas, tubuh Kin Lai tampak telah mekar dengan bunga ungu iblis, menyebabkan kondisinya saat ini menjadi sangat aneh. Bunga iblis ungu adalah sejenis belenggu yang mengerikan, membelenggu tubuh Kin Lai dan menyegel daging dan darahnya, menurutku itu bukan kesalahpahaman. Ekspresi sie jingsuan dingin, selain itu, aku merasa bahwa kamu telah mengintip ke dalam ingatanku, dan memasuki kedalaman ingatanku. Itu disebabkan oleh jiwa binatang pemakan jiwa. Kin Lai menggertakkan giginya, ekspresinya menyedihkan. Lututnya perlahan menekuk, seolah-olah dia tidak tahan lagi. Setelah bunga iblis ungu itu mekar, bunga itu perlahan-lahan mengencang, membuatnya sulit bernapas, seolah-olah ia akan mati lemas. Jadi kau benar-benar memasuki kedalaman ingatanku. Apa yang kau lihat? Tatapan mata sie jingsuan semakin dingin. Aku melihat seorang gadis kecil yang tak berdaya, aku melihatnya ditinggalkan dengan paksa oleh ayahnya di medan perang neter, aku melihatnya bertarung sendirian melawan binatang buas dari alam neter. Ekspresi Kin Lai tampak buas, tetapi ketika dia mengingat kembali pemandangan yang dilihatnya saat itu, nadanya anehnya menjadi tenang. Dia berkata dengan lembut, aku bisa merasakan ketakutannya saat itu, merasakan kepanikan dan ketidakberdayaannya setelah ditinggalkan oleh ayahnya, aku bisa merasakan kesedihannya saat itu. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, adegan gadis kecil yang menangis itu terbayang dalam benaknya. Dia merasakan kepedihan yang tak dapat dijelaskan di hatinya, dan bahkan tekanan berat di tubuhnya pun terlupakan untuk sementara. Sie jingsuan tiba-tiba terdiam. Rasa dingin di matanya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh ekspresi yang sangat rumit. Dia mengerutkan kening saat menatap Kin Lai. Dia melihat wajah Kin Lai sangat mengerikan karena dikekang oleh bunga iblis ungu, tetapi dia melihat nada bicara Kin Lai sangat tenang, dan matanya menunjukkan bahwa dia merasakan kepedihan yang sama seperti yang dirasakannya. Suatu titik lembut di hatinya tiba-tiba terasa tergerak, maka ia memejamkan matanya. Tekanan pada tubuh Kin Lai langsung menghilang sepenuhnya, dan bunga iblis ungu juga menghilang secara aneh. Kin Lai segera melepaskan beban berat itu, dan tubuhnya dipenuhi keringat saat dia berbaring, terengah-engah untuk menyesuaikan diri. Kau tidak hancur oleh kekuatanku, dan kau mampu bertahan sepanjang waktu. Tampaknya kau menyembunyikan banyak rahasia. Kekuatan tubuhmu lebih luar biasa daripada kebanyakan praktisi bela diri alam pembukaan Natal yang pernah kulihat. Seni roh yang kau kembangkan pasti unik dalam hal melembutkan tubuh. Xie Jing Suan membuka matanya lagi, ekspresinya masih dingin, tetapi tidak lagi galak. Tidak peduli apa yang telah kau lakukan di belakangku, lebih baik kau bunuh saja binatang pemakan jiwa itu. Jika jiwa binatang pemakan jiwa itu keluar lagi untuk melakukan kejahatan. Dia melirik Kin Lai. Kalau begitu, aku tidak akan bertanya apa-apa lagi. Aku akan membunuhmu saja untuk mencegah masalah di masa mendatang. Setelah selesai, dia menunggangi binatang nether mendalam dan pergi. Dengan punggung menghadap Kin Lai, dia berkata, misimu kali ini sudah berakhir. Aku akan memberitahu pavilion nebula, dan mereka akan memberimu 10 ribu poin kontribusi. 10 ribu poin kontribusi. Mata Kin Lai berbinar. Tuan Liang, mengapa tidak ada satu kristal jiwa pun? Benda ini sangat langka, dan hanya binatang berjenis jiwa seperti binatang pemakan jiwa yang dapat memadatkannya. Tanpa kristal jiwa, nilai binatang pemakan jiwa akan sangat berkurang. Ban Hong dan para jenderal Dark Asurahol membedah tubuh Sol Deforing Beast yang seperti gunung dan memilah tulang, urat, bola mata, dan giginya. Namun, mereka tidak menemukan kristal jiwa apapun dan merasa sangat menyesal. Jika binatang pemakan jiwa dimurnikan sampai mati oleh formasi api 3 gram 8 ekstrim, ingatan dan pikiran yang mengganggu dalam jiwanya akan dimurnikan, membentuk kristal jiwa murni. Semua orang tahu bahwa kristal jiwa dapat meningkatkan kekuatan jiwa, dan mereka juga tahu nilai kristal jiwa. Oleh karena itu, ketika kami bersiap untuk membunuh binatang pemakan jiwa, kami juga menggunakan formasi api 8 3 gram ekstrim untuk menghadapinya. Liang Zhong berdiri di samping tubuh utama binatang pemakan jiwa yang berdarah-darah itu dengan ekspresi tak berdaya. Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Binatang pemakan jiwa ini terbunuh oleh guntur dan kilat. Guntur dan kilat adalah kutukan bagi semua jiwa jahat dan roh pendendam. Jiwa yang dihancurkan oleh guntur dan kilat akan langsung berubah menjadi abu, tidak meninggalkan jejak. Tentu saja, akan sulit bagi kristal jiwa untuk terbentuk. Dia melihat ke arah Gao Yu pergi. Ketika anak itu pergi, aku juga merasa aneh, tapi sekarang aku mengerti. Orang itu tahu apa yang akan terjadi pada Kin Lai dan takut guntur dan kilat akan membunuh bayangan Dewa Iblis. Karena itu, dia mengabaikan teriakan kami dan melarikan diri terlebih dahulu. Duh, sayang sekali kalau tidak bisa memurnikan kristal jiwa. Hati Ban Hong terasa sakit. Pikirannya hanya dipenuhi kristal jiwa, dan dia tidak dapat mendengar kata-kata Liang Zhong. Bisa membunuh binatang pemakan jiwa saja sudah sangat beruntung. Tidak bisa mendapatkan kristal jiwa hanya berarti keberuntungan kita tidak bagus. Xie Jing Xuan menunggangi binatang neter mendalam. Ia kembali bersikap dingin seperti biasa dan berkata, binatang pemakan jiwa sudah mati. Misi kita kali ini sudah selesai, dan tidak perlu tinggal lama. Kalian semua, persiapkan diri kalian. Sebentar lagi, kita akan meninggalkan lembah ini bersama-sama. Liang Zhong mengerti maksudnya dan mengangguk. Ia meninggikan suaranya kepada Tu Zhe, Siong Ba, Nanuo, dan yang lainnya, kami akan membuka jalan di depan. Yang perlu kalian lakukan hanyalah mengikuti. Kami akan mengantar kalian keluar dari lembah yang dikelilingi oleh binatang buas ini dengan selamat. Pemahaman Nanuo, Siong Ba, dan Tu Zhe sepakat secara serempak. Ada tambang jiwa dingin mendalam di bawah mata air dingin di lembah. Tambang itu mengarah ke bawah tanah, dan seharusnya ada banyak jiwa dingin mendalam di sana. Xie Jing Suan menatap Tu Zhe dan berkata, Tambang itu ditemukan oleh kami, dan sekarang menjadi milik pavilion nebula untuk ditambang. Penghargaan juga akan diberikan kepada Qin Lai. Beritahu saudaramu untuk menambahkan 10.000 poin kontribusi pavilion nebula untuknya. 10.000 poin kontribusi. Tu Zhe, Zhuokian, Kang Zi, dan yang lainnya, serta Siong Ba dari asosiasi api merah dan Nanuo dari sekte bulan air, semuanya berseru serempak, mata mereka terkejut. 10.000 poin kontribusi bukanlah jumlah kekayaan yang sedikit di pavilion nebula. Poin kontribusi sebanyak ini sudah cukup bagi Qin Lai untuk menggunakan semua jenis ruang kultivasi di pavilion nebula, meminjam semua jenis buku tingkat tinggi dari menara kitab suci, dan bahkan menukarnya dengan beberapa artefak roh kelas atas. Dua tahun lalu, di Pegunungan Arktik, dia meminjam kekuatan Raja Serigala Iblis untuk melukai Yandewu, tetua Sateret Ice Manor, yang menyebabkan kerugian besar bagi Sateret Ice Manor. Selain itu, dia menyelamatkan Tu Zhe dan yang lainnya lebih awal, membantu mereka membunuh beberapa praktisi bela diri Sateret Ice Manor. Jika dijumlahkan semua poin kontribusi yang telah dikumpulkannya selama beberapa tahun terakhir, totalnya hanya 3.000 poin kontribusi. Saat itu, Liu Yan telah menggunakan 2.000 poin kontribusi untuk ditukar dengan artefak roh kelas 5 umum, perisai heksagonal. 2.000 poin kontribusi itu adalah tabungannya selama beberapa tahun. Bahkan para kepala Ola dan tetua pavilion nebula akan kesulitan untuk mendapatkan 10.000 poin kontribusi. Mereka membutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun. Namun, perjalanan Qin Lai kali ini hanya akan memakan waktu sedikit lebih dari sebulan, namun ia telah memperoleh 10.000 poin kontribusi secara langsung. Bagaimana mereka bisa bertahan? 104. Dengan Xie Jing Xuan dan Liang Zhong yang memimpin jalan, gerombolan binatang roh di luar lembah tidak perlu ditakutkan. Saat sabit dan bulan cian menari-nari, daging cincang dan darah menyembur kemana-mana saat makhluk roh dibunuh satu demi satu. Qin Lai, Tu Zhe, dan orang-orang dari Sekte Bulan Air dan Asosiasi Api Merah mengikuti dari belakang. Mereka dengan mudah keluar dari pengepungan dan tiba di hutan batu di luar. Alasan mengapa binatang roh datang untuk berkultivasi adalah karena kepadatan energi roh dunia di dalam formasi api 8 trigram ekstrim. Ketika formasi api 8 trigram ekstrim meledak dan papan pengumpul roh hancur, energi roh di dalam lembah kembali normal. Binatang roh tidak lagi berlama-lama di kedalaman hutan batu. Mereka berpencar satu demi satu dan berkeliaran ke setiap sudut hutan batu, bersiap melarikan diri keluar untuk meneruskan perbuatan jahat mereka. Di tepi hutan batu, Qin Lai melihat penatua balai disiplin Ye Yang Kiu. Dia muncul bersama sekelompok praktisi bela diri balai disiplin dan Gao Yu yang berwajah pucat. Ada pula dua tetua dari Crimson Flame Association dan Water Moon Sek yang telah mendengar berita tersebut dan bersiap memasuki hutan batu untuk berburu binatang roh. Salam, nyonya Xie. Ye Yang Kiu beserta para tetua dari Crimson Flame Association dan Water Moon Sek semuanya membungkus sedikit ketika melihat Xie Jing Suan keluar menunggangi profound nether beast. Xie Jing Suan berpakaian putih, ekspresinya dingin. Kalian datang terlambat dan tidak dapat membantuku. Untungnya, binatang pemakan jiwa telah terbunuh, jadi yang perlu kalian lakukan hanyalah membersihkan binatang roh yang tersisa. Benar, jika satiret Ice Manor bertanya, bahkan kelompok Yan Zikian pun dicabik-cabik sampai mati oleh binatang pemakan jiwa. Selesai berbicara, dia mendesak binatang nether mendalam untuk melewati ketiga tetua dan meninggalkan hutan batu. Nanuo, Xiong Ba, dan Tu Zae semuanya memasang ekspresi aneh namun tak seorang pun berkata apa-apa dan bahkan menganggup dalam hati tanda mengerti. Pada saat ini, Ban Hong dan beberapa jenderal Dark Asura Hall mengikuti dari dekat dengan unikon mereka dan pergi. Liang Zong tetap tinggal dan berkata kepada kelompok itu, kita akan pergi ke pegunungan arktik dan tidak akan berlama-lama di hutan batu. Karena binatang pemakan jiwa sudah mati, sisanya tidak akan sulit bagi kalian. Ye Yang Kiu menganggup, kami di sini untuk membunuh binatang buas yang berkumpul di hutan batu. Selama waktu ini, Ye Yang Kiu, Ge Hong dari Crimson Flame Association, dan Luo Wei dari Water Moon Seq berkeliaran di sekitar kota Icestone, kota Crimson Flame, dan Water Moon Seq. Mereka bertanggung jawab untuk memburu binatang roh tingkat dua. Dalam setengah bulan terakhir, mereka menemukan bahwa tidak ada aktivitas binatang roh tingkat kedua. Tepat saat mereka merasa bingung, mereka menerima berita bahwa sejumlah besar binatang roh berkumpul di hutan batu di pusat tiga kota. Dia menyuruh mereka membawa anak buahnya ke hutan batu dan membantu para jenderal Aula Asura kegelapan. Namun mereka terlambat. Qin Lai, Gao Yu, kalian berdua kemarilah sebentar. Liang Zhong menunggangi binatang neter mendalam dan sedikit menjauh dari kerumunan, lalu tiba di balik puncak batu. Qin Lai berjalan keluar dari sisi Tuzze, sementara Gao Yu berjalan keluar dari kelompok kamar penyiksaan dan berdiri di belakang Sifeng. Gao Yu, kamu baik-baik saja. Liang Zhong bertanya sambil mengerutkan kening. Sebelumnya, Gao Yu telah meninggalkan lemba itu sendirian dan menerobos pengepungan binatang buas roh. Semua orang khawatir dia akan dicabik-cabik oleh binatang buas itu, tetapi dia masih hidup dan sehat. Aku baik-baik saja. Wajah Gao Yu pucat. Dia tidak menjelaskan bagaimana dia bisa keluar dari gerombolan binatang roh itu. Sebaliknya, dia menatap Qin Lai, berpikir sejenak, lalu berkata, Guntur dan kilat surgawi yang kamu panggil saat itu bisa saja memberikan pukulan yang menghancurkan bagiku. Aku harus pergi. Jika tidak, jiwaku dan bayangan di dalam cincinku bisa saja hancur. Hem, aku mengerti. Qin Lai mengangguk. Aku memanggil kalian berdua untuk memberikan sesuatu. Hem, aku sudah berjanji sebelumnya. Liang Zhong tersenyum tipis. Gao Yu memanggil bayangan Dewa Iblis dan membantu kami menunda serangan jiwa jahat binatang pemakan jiwa. Itu juga membantu kita menunda serangan roh jahat binatang pemakan jiwa. Hanya saja ia mundur terlalu cepat. Kalau tidak, kita tidak akan mendapat banyak masalah. Dia kemudian menatap Qin Lai dengan tatapan aneh. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di lembah, aku tahu bahwa kamu pasti telah banyak membantu Nona. Kalau tidak, Nona tidak akan meminta pavilion nebula memberimu 10 ribu poin kontribusi. 10 ribu poin kontribusi. Ekspresi Gao Yu terkejut. Qin Lai terkekeh. Gao Yu, kita tidak perlu khawatir tentang poin kontribusi dalam jangka pendek. 10 ribu poin kontribusi sudah cukup bagi kita untuk melakukan apapun yang kita inginkan di ruang pertempuran. Ekspresi Gao Yu berubah dingin. Kali ini aku punya setidaknya 2 ribu poin kontribusi. Nanti, akulah yang akan membayar poin kontribusi untuk menggunakan ruang pertempuran. Terserah kamu. Qin Lai tersenyum acuh tak acuh. Kedua armor kulit binatang ini untuk kalian berdua. Cincin spasial di tangan Liang Zhong berkelebat, dan dua set baju besi standar Dark Asura Hall muncul. Dia menyerahkannya kepada keduanya dan berkata, baju besi kulit binatang Dark Asura Hall terbuat dari kulit binatang roh tingkat 3 dan 4. Dua potong kulit binatang ini berasal dari kadal tanduk emas bersayap besi tingkat 3. Kulit kadal tanduk emas bersayap besi tebal. Tidak hanya dapat menahan serangan banyak senjata tajam, tetapi juga dapat bertahan terhadap sebagian energi roh. Dia berpikir sejenak lalu berkata, Men, aku lupa memberitahumu. Baju zirah perang biasanya sangat berat. Dua set baju zirah ini mungkin agak ringan untuk praktisi bela diri alam manifestasi, jadi mungkin agak sulit bagi kalian berdua. Tapi jangan khawatir, jika kalian berdua sekarang mengenakan baju zirah berat, kalian bisa menunggu sampai wilayah kalian sedikit lebih tinggi, tiba-tiba terhenti. Dia menatap keduanya dengan kaget dan tatapan aneh di matanya. Gaoyu dan Kinlai sama-sama mengambil baju besi kulit binatang. Saat dia menjelaskan, mereka sudah mengenakan dua set baju besi. Saat ini, keduanya sudah mulai bergerak di hutan. Gerakan Gaoyu sedikit lamban, tetapi Kinlai sama sekali tidak terpengaruh. Seolah-olah dia mengenakan pakaian biasa. Sangat ringan, tidak berlebihan seperti yang kau katakan. Lumayan, terasa sangat nyaman. Kinlai bergerak sebentar sebelum berhenti untuk berkomentar agak berat, tapi masih bisa diterima. Seharusnya tidak jadi masalah saat memakainya, ungkap Gaoyu. Liang Zhong awalnya terkejut, lalu tersenyum pahit. Aku lupa kalau kalian berdua berbeda dari orang normal. Sepertinya aku meremehkan kekuatan kalian. Hem, tidak apa-apa juga. Bagus juga kalau kalian bisa memakainya. Setelah jeda, dia berkata, awalnya aku ingin menggunakan apili untuk membunuh binatang pemakan jiwa dan membelah kristal jiwa dengan kalian berdua. Aku tidak menyangka bahwa binatang pemakan jiwa akan terbunuh oleh petir, jadi kristal jiwa tidak terbentuk. Dia mendesah penuh penyesalan. Kristal jiwa adalah benda yang sangat bagus. Itu adalah harta yang dapat menyehatkan jiwa dan meningkatkan kekuatan jiwa. Itu sangat langka, desah, sayang sekali. Kristal jiwa, Kin Lai bingung. Men, kristal jiwa sama dengan batu roh. Ada energi di dalamnya, tetapi batu roh mengandung energi roh, sedangkan kristal jiwa mengandung kekuatan jiwa. Kristal jiwa sangatlah berharga. Hanya beberapa makhluk aneh dan makhluk ganas bertipe jiwa yang dibakar dan dimurnikan dengan api yang kuat yang dapat membentuk kristal jiwa yang bening. Benda-benda ini merupakan barang mahal dimanapun berada, dan hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Wajah Liang Zhong penuh dengan hasrat. Kristal jiwa lebih menarik bagi praktisi bela diri tingkat tinggi. Dengan menyerap kekuatan jiwa di dalam kristal jiwa, praktisi bela diri tingkat tinggi dapat secara langsung meningkatkan energi jiwa mereka, yang juga merupakan kesadaran pikiran mereka. Meningkatnya energi pikiran mereka berarti menguatnya jiwa mereka. Hal ini dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan seorang praktisi bela diri saat mereka berkultivasi di masa mendatang. Sejak alam netterpasej, para praktisi bela diri harus mengolah energi jiwa mereka. Setiap kali mereka meningkatkan wilayahnya, sublimasi jiwa mereka adalah kuncinya. Biasanya, praktisi bela diri dengan jiwa yang kuat akan memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang di masa mendatang. Karena setelah alam netterpasej, pertumbuhan jiwa adalah faktor kunci dalam menentukan kekuatan seorang praktisi bela diri. Jiwa, pikiran kesadaran. Kin Lai bergumam. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, senyum aneh muncul di wajahnya. Kin Lai, suruh limu dari Toko Li membeli beberapa tablet juling lagi. Baiklah, ingatlah untuk mengawasinya dengan saksama. Setelah kita kembali dari pegunungan arktik, kita akan pergi ke Toko Li. Senyum Liang Zhong menampakkan sedikit sanjungan, papan pengumpulan roh yang kami beli telah hancur total dalam formasi api 8 trigram ekstrim, dan kami ingin menunggu sampai kami kembali ke Ola Asura Gelap. Kami ingin menunggu sampai kami kembali ke Ola Asura Kegelapan dan menggunakan tablet juling Jangan khawatir, aku akan mengawasi mereka untukmu. Kin Lai menepuk dadanya. Men, kalau begitu sudah cukup. Aku pergi dulu. Menepuk bahu Kin Lai, Liang Zhong berkata sambil tersenyum, kamu perlu belajar lebih banyak dari limu. Orang itu, tidak sederhana. Setelah selesai, Liang Zhong menunggangi binatang neter mendalam dan meninggalkan hutan batu. Aku akan tinggal di hutan batu dan membunuh binatang buas yang tersisa dengan balai disiplin. Bagaimana denganmu? Tanya Gao Yu. Aku mungkin akan kembali ke kota Icestone terlebih dahulu. Kin Lai menyeringai. Aku baru saja menerobos ke alam pembukaan Natal dan perlu kembali ke pavilion untuk menstabilkan alamku. Saya tidak perlu membunuh binatang roh untuk mendapatkan pengalaman untuk saat ini. Gao Yu tertegun sejenak sebelum mengangguk. Selamat. Aku hampir sampai, aku bisa merasakannya. Mungkin saat aku kembali ke kota, aku juga akan berada di alam pembukaan Natal. Nada bicaranya sangat percaya diri. Keduanya lalu berpisah. Kakak Tu, apakah kau akan tinggal di sini atau kembali ke pavilion Nebula? Ketika Kin Lai datang, dia bertanya pada Tu Ze dan yang lainnya. Kami akan membantu Tetuaye memburu binatang roh. Mengapa kau ingin kembali? Tu Ze terkejut. Saya baru saja menerobos dan perlu menstabilkan alam saya. Selain itu, saya telah memperoleh banyak poin kontribusi. Jadi, Kin Lai menjelaskan. Huh, hidupmu benar-benar menyenangkan. Wanita itu jelas menyukaimu. Dia bahkan menghitung tambang giok dingin mendalam di kepalamu. Kau tidak mungkin tidak menjadi kaya meskipun kau menginginkannya. 10 ribu poin kontribusi ini diperoleh dengan mudah. Kang Zi menyentuh wajahnya yang gemuk dan mulai merasa kasihan pada dirinya sendiri seperti seorang wanita. Sayang sekali aku menumbuhkan wajah tampan tanpa hasil, tetapi aku tidak memiliki mutiara cemerlang yang tahu bagaimana menghargainya. Tapi, tapi... Minggir, Zhuokian tidak dapat melihatnya lagi dan menendangnya dengan keras, membuatnya takut dan menghindar. Kin Lai, kau dan wanita dari Dark Asura Hall itu, apakah kalian ada hubungan? Han Feng mengedipkan mata. He he, wanita itu benar-benar cantik. Jika kamu bisa mendapatkannya, kamu pasti akan memasuki Dark Asura Hall di masa depan. Kamu pergi juga, Zhuokian melotot padanya lalu mengerutkan kening. Dia berkata, Kin Lai, kakak akan memberimu nasihat. Jangan memprovokasi wanita seperti Xie Jing Suan. Tak satupun wanita yang keluar dari departemen dalam negeri adalah karakter yang sederhana. Ban Hong itu seharusnya seorang penegak hukum, dan bahkan dia memanggil Xie Jing Suan nyonya. Wanita ini setidaknya setingkat komandan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhuokian berkata, tangan setiap komandan departemen dalam negeri berlumuran darah. Siapa yang tahu berapa banyak spesies asing dan binatang roh yang telah mereka bunuh? Orang-orang seperti ini biasanya tidak normal. Sebaiknya kamu berhati-hati dan jangan terlalu dekat dengan mereka. Jangan sampai kamu mengundang masalah yang tidak perlu. Aku akan mengingatnya, Kin Lai menganggup dengan ekspresi berat. Dia berencana untuk menjaga jarak hormat dari Xie Jing Suan. Karena ketika dia diinterogasi sebelumnya, dia tahu bahwa Xie Jing Suan benar-benar ingin membunuhnya dan hampir merenggut nyawanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa wanita itu tiba-tiba melepaskannya, dia tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, dia sudah memutuskan untuk menghindari kontak dengan wanita ini sebisa mungkin di masa mendatang. 105. Tiga bulan kemudian, Ichestone City. Di dalam ruangan yang dipenuhi rumput penenang hati, Kin Lai duduk di atas bantal dan berkultivasi sambil memejamkan mata. Ini adalah ruang kultivasi unik pavilion Nebula, Ruang Meditasi. Di dalam ruangan terdapat tanaman seperti rumput penenang hati dan bunga penenang pikiran, yang menyebabkan ruangan tersebut memiliki aroma segar dan damai. Ada juga ukiran-ukiran yang menenangkan di dinding. Segala sesuatu di sini dirancang untuk memurnikan pikiran dan menjernihkan pikiran. Berkultivasi di ruangan ini, selama seorang praktisi bela diri sedikit berhati-hati dan tidak mengolah seniroh jahat dan ekstrim, mereka biasanya tidak akan menjadi gila atau mudah tersinggung. Tempat ini sangat membantu dalam pengembangan berbagai seniroh, pemahaman alam, tentang jalan bela diri. Berkultivasi di ruang meditasi selama satu hari menghabiskan lima poin kontribusi. Tiga bulan hanya menghabiskan empat ratus lima puluh poin kontribusi. Bagi Kin Lai saat ini, ini bukanlah masalah besar. Setelah kembali dari hutan batu, Kin Lai menyewa ruang meditasi khusus untuk menstabilkan wilayah barunya. Dalam tiga bulan terakhir, ia fokus pada kultivasi dan merasakan keajaiban istana natal. Ia berkultivasi dengan keras dan mengumpulkan lebih banyak energi spiritual untuk diubah menjadi energi guntur dan kilat, mengisi istana natal pertamanya sedikit demi sedikit. Pada tahap awal alam pembukaan natal, seseorang perlu membentuk tiga istana natal. Setiap istana natal harus diisi dengan energi agar memenuhi syarat untuk memasuki tahap tengah. Saat ini, dia baru saja membentuk istana natal pertamanya. Istana natal ini pun belum sepenuhnya terisi oleh energi guntur dan kilat. Kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam satu langkah. Setiap langkah kemajuan membutuhkan akumulasi kekuatan dan pemahaman. Diperlukan waktu berbulan-bulan untuk berkultivasi keras agar kekuatan seseorang meningkat sedikit demi sedikit. Sudah waktunya, Kin Lai membuka matanya, bergumam, dan berjalan keluar dari ruang meditasi. Kin Lai, Anda keluar cukup awal hari ini. Liu Yan keluar dari ladang kultivasi dan menyapanya dengan senyuman. Situasinya cukup baik akhir-akhir ini. Para ahli dari Menara Bayangan Gelap dan Aula Asura Gelap di Lembah Kisa telah pindah bersama. Mereka semua telah menyerbu ke Pegunungan Arktik dan kita perlahan-lahan mulai menguasainya. Kalau begini terus, tak lama lagi kita bisa memperbarui kontrak dengan makhluk roh Pegunungan Arktik. Baguslah. Banyak orang sudah meninggal. Lebih baik mengakhiri ini lebih awal. Kin Lai menganggup dan bertanya, Gao Yu belum kembali. Begitu pula Tu Zhe dan yang lainnya. Setelah semua binatang roh di hutan batu terbunuh, semua binatang roh di hutan batu pun menghilang. Gao Yu, Tu Zhe, dan yang lainnya semuanya pergi ke tepi Pegunungan Arktik dan bertemu dengan Cu Yan, Wei Xing, dan Du Haitian. Liu Yan berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, si bocah Gao Yu itu tampaknya akan segera menerobos ke alam pembukaan Natal, dan dia sudah mengumpulkan 2.500 poin kontribusi. Orang itu cukup hebat. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan keluar. Tepat saat dia keluar dari area kultivasi yang luas, salah satu praktisi bela diri Pavilion Nebula yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat itu berteriak. Kin Lai, benar. Tetuahan ingin kamu melakukan perjalanan setelah kamu keluar. Tampaknya seseorang sedang mencarimu dan telah mengirimimu sesuatu. Aku pergi duluan. Kin Lai mengucapkan selamat tinggal pada Liu Yan. Tidak lama kemudian, dia tiba di tempat Han Qing Rui. Begitu dia masuk, dia melihat beberapa pemuda berjubah emas duduk di ruangan itu. Di bagian dada pakaian para pemuda ini, hanya dengan pandangan sekilas, Kin Lai tahu bahwa mereka datang dari lembah iblis emas di lembah kisah. Kin Lai, datanglah dan temui teman-teman kita dari lembah kisah. Mereka berasal dari lembah iblis emas dan sedang menuju pegunungan Arktik untuk berpartisipasi dalam perang. Mereka datang ke kota Icestone untuk mengantarkan sesuatu kepadamu dalam perjalanan. Wajah Han Qing Rui sedikit muram. Dia tampaknya tidak tertarik pada orang-orang itu. Ketika Kin Lai datang, dia menunjuk ke satu orang dan berkata, ini adalah Li Zhong Zheng, murid termuda dari kepala lembah iblis emas. Dialah yang datang untuk mengantarkan sesuatu untuk Ling Yusi. Kamu adalah bocah nakal yang dulu pernah bertunangan dengan Kin Lai dan adik Ling. Li Zhong Zheng menatap Kin Lai dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi dingin. Dia berkata, aku benar-benar tidak mengerti mengapa adik Ling menginginkan karakter kecil sepertimu. Tanpa menunggu Kin Lai berbicara, dia meletakkan sebuah bungkusan di atas meja. Dia langsung berdiri dengan ekspresi tidak sabar. Adik Ling memintaku untuk memberikan ini kepadamu. Dia baru saja memasuki tahap tengah alam pembukaan Natal dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran pegunungan Arktik seperti kita. Jadi dia memintaku membawakannya kepadamu. Sambil menatap dingin ke arah Kin Lai, Li Zhong Zheng mengerutkan kening dan berkata, menyerahlah setelah meminumnya. Adik Ling sangat berbakat dan kecepatan kultifasinya juga cepat. Dia bukanlah seseorang yang bisa kau tingkatkan. Baiklah, sebaiknya kau tinggal saja di Nebula Pavilion dan jalani hidupmu. Jangan berharap banyak pada Junior Sister Ling atau akan terjadi bencana berdarah di masa depan. Setelah dia selesai berbicara, dia dan para pemuda lainnya dari Lembah Iblis Emas bahkan tidak melirik Han King Rui sedikitpun saat mereka berjalan keluar. Bahkan sekarang, adik Ling masih tidak bisa melupakan bocah nakal ini dan tidak memberi kesempatan pada Kak Li. Kalau bukan karena kita akan melewati kota Icestone dan dia punya keperluan dengan kita, dia tidak akan memperhatikan Kak Li. Seseorang bergumam, sial, jadi ini semua gara-gara bocah ini. Seorang pria dari pasukan Limestone, dan dia masih belum melupakannya. Dia benar-benar gigih. Ayo, aku sudah kesal karena kamu harus melakukan perjalanan untuk karakter sekecil itu. Jangan bertele-tele. Li Zhongzeng mendengus. Kelompok itu perlahan berjalan semakin jauh. Abaikan saja mereka. Mereka hanya sekelompok Junior yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Orang-orang ini lahir di Lembah Tujuh Iblis karena ayah mereka juga ada di Lembah Tujuh Iblis. Kalau bukan karena ayah mereka, mereka tidak ada apa-apanya dan tidak akan pernah mencapai taraf kultivasi mereka saat ini. Han King Rui menghibur. Wajah Qin Lai menjadi gelap saat dia menganggup dan berkata, jangan khawatir, Paman Han. Orang seperti ini tidak akan bisa mengacaukan hatiku atau memengaruhiku. Men, itu bagus. Han King Rui tersenyum lega. Gadis itu ada di Lembah Kisa, tetapi dia masih memikirkanmu dan mengirim surat setiap bulan. Ini sudah cukup untuk membuktikan perasaannya padamu. Kau benar-benar hebat, nak. Qin Lai membuka bungkusan itu dan melihat sepucuk surat, beberapa botol dan toples, serta puluhan batu roh umum kelas 5 dan 6. Dia tidak menghindari timbulnya kecurigaan dan membaca surat itu di depan Han King Rui. Ling Yusi telah memberinya tiga resep untuk menempat tubuh. Botol-botol dan toples-toples itu adalah obat-obatan spiritual utama yang dapat membantunya menempat tubuhnya. Selain itu, ada juga beberapa pil obat yang dapat membantunya menerobos ke alam pembukaan Natal dan batu-batu spiritual untuk kultivasi. Semuanya disiapkan untuknya guna meningkatkan alamnya. Ling Yusi telah bersusah payah mengumpulkan semua obat, ramuan roh, pil roh, dan batu roh. Dia diam-diam telah menyimpan sebagian malam roh untuk Qin Lai. Semua persiapan yang cermat ini adalah untuk terobosan Qin Lai. Ling Yusi telah banyak memikirkannya. Sayangnya, Qin Lai telah berhasil menembus alam pembukaan Natal. Setelah tiga bulan berkultivasi dengan keras di ruang meditasi, alamnya telah stabil. Qin Lai, yang baru saja membentuk tubuh suci petir surgawi, mengandalkan guntur dan kilat untuk menempat tubuhnya. Dia sama sekali tidak membutuhkan resep penempaan tubuh yang diberikannya. Dia telah menyianyiakan usahanya. Sambil meletakkan surat itu, Qin Lai berpikir sejenak. Dia bertanya, Paman Han, di mana keluarga Ling tinggal di kota ini? Di selatan, Han Qing Rui menjawab sambil tersenyum dan menjelaskan secara rincin lagi. Dia menunjukkan lokasi pasti keluarga Ling dan berkata, karena ancaman binatang buas, anggota pasukan bawahan semuanya telah pindah ke kota Icestone. Itulah sebabnya kota itu saat ini penuh sesak. Kondisi di sana jelas tidak baik. Mungkin ada belasan orang yang berdesakan dalam satu ruangan. Qin Lai bertanya, Bisakah poin kontribusiku digunakan untuk menukarkan apapun di pavilion? Selama nilainya tidak melebihi poin kontribusi Anda, Anda dapat menukarkannya dengan apapun. Sama sekali tidak ada masalah. Han Qing Rui berkata dengan yakin. Qin Lai mengangguk. Ketika berjalan keluar, ia pertama-tama pergi ke menara kitab suci. Dia memilih beberapa kitab suci yang ditujukan untuk praktisi bela diri alam pemurnian dan kemudian pergi ke ruang material roh untuk menukar beberapa pil obat. Secara total, dia menghabiskan hampir 2.000 poin kontribusi. Sambil membawa kitab suci dan pil obat yang telah ditukarnya, serta paket yang dikirim oleh Ling Yusi, dia meninggalkan pavilion Nebula dan pergi ke kediaman sementara keluarga Ling di selatan. Dua jam kemudian, dia tiba di depan sebuah halaman yang bobrok di bawah tatapan terkejut seorang pelayan tua keluarga Ling. Dia memasuki halaman. Anggota keluarga Ling yang familiar masuk dan keluar dari halaman ini. Banyak ruangan yang ditampung belasan orang. Orang tua, anak-anak, dan wanita dikelompokkan bersama dan hanya bisa tinggal di satu ruangan. Halamannya kotor dan berantakan, dan lingkungannya sangat buruk. Qin Lai Ling Chengzi berseru pelan. Ekspresinya sedikit bangga saat dia tanpa daya berjalan keluar dari ruangan dan berkata, tidak ada jalan lain. Keluarga Ling ditugaskan di sini. Tentu saja tidak baik bagi sebuah kota untuk tinggal di halaman seperti itu. Huh, tidak apa-apa asalkan mereka bisa memasuki kota. Jika mereka memasuki kota, setidaknya hidup mereka akan aman. Sulit untuk mengatakan apakah mereka berada di kota keluarga Ling. Qin Lai tahu bahwa karena semua anggota pasukan bawahan telah memasuki kota, setiap ruangan di kota Ichestone menjadi sangat berharga. Sudah tidak mudah bagi keluarga Ling untuk ditempatkan di halaman. Banyak orang bahkan tidak memiliki tempat untuk tidur dan hanya dapat menemukan tempat untuk bertahan hidup di bawah pohon-pohon di jalanan. Paman Ling, apakah Ling Feng dan yang lainnya ada di sini? Qin Lai mengangguk. Ya, Anda datang pada waktu yang tepat. Mereka ada di sini. Namun, dalam tiga hari, mereka akan meninggalkan kota. Mereka telah diberi misi oleh pavilion dan akan bertempur di luar kota. Ling Chengzi memaksakan senyum dan berkata, kakak laki-lakiku pergi untuk meminta bantuan dan tidak ada di sini sekarang. Mengenai apa yang terjadi terakhir kali, keluarga Ling mengecewakanmu. Aku harap kamu bisa mengerti. Saya di sini untuk mencari Ling Feng dan yang lainnya. Qin Lai berkata dengan ekspresi dingin. Aku tahu, aku tahu. Ekspresi Ling Chengzi tampak canggung. Dia mengerti bahwa Qin Lai belum bisa melupakannya. Dia lalu meninggikan suaranya dan berkata, Ling Feng dan Ling Xin, keluarlah dan lihat siapa yang ada di sini. Siapa ini? Mungkinkah Nona pertama dan Nona kedua telah kembali? Ling Xin dan Ling Xiao bergumam dan menjulurkan kepala mereka keluar dari ruangan yang penuh sesak di depan mereka. Kemudian, mereka langsung tampak gembira dan berteriak, Qin Lai. Ling Feng dan Ling Ying juga keluar dari kamar masing-masing dan tertawa terbahak-bahak. Saya kembali dari luar kota tiga bulan lalu dan telah berkultivasi dalam pengasingan sejak saat itu. Itulah sebabnya saya tidak datang menemui Anda. Maaf. Qin Lai menjelaskan dan kemudian mengeluarkan tas yang diberikan Ling Yusi kepada mereka. Dia juga mengeluarkan kitab suci dan pil yang telah ditukarnya dengan poin kontribusi dari Pavilion Nebula dan memberikannya kepada Ling Feng, Ling Xin, dan yang lainnya. Dia berkata dengan tulus, saya harap kalian dapat menggunakan bahan-bahan spiritual ini untuk melangkah ke alam pembukaan Natal sesegera mungkin. Ling Xin, Ling Xiao, Ling Ying, dan yang lainnya melihat pil roh, ramuan roh, batu roh, serta resep penyempurnaan tubuh dan kitab suci yang cocok untuk kultivasi mereka. Ekspresi mereka semua bersemangat dan mata mereka bersinar. Jika benda-benda ini digunakan dengan baik, benda-benda ini pasti dapat membantu mereka melintasi alam lebih awal. Bagi anggota keluarga Ling yang miskin, pil roh, ramuan roh, batu roh, resep, dan kitab suci tersebut jelas merupakan hal-hal yang hanya dapat mereka impikan. Begitu banyak pil roh, batu roh, kitab suci kultivasi, dan resep penyempurnaan tubuh. Anak-anak nakal itu memiliki hubungan yang dalam dengan Qin Lai. Dapat dikatakan bahwa mereka telah bertemu dengan seorang dermawan. Sungguh patut diirikan. Barangkali dengan bahan-bahan spiritual ini, mereka semua benar-benar dapat melangkah ke alam pembukaan Natal sebelum berusia 20 tahun dan memasuki pavilion nebula untuk berkultivasi. Huh, perlakuan terhadap praktisi bela diri pavilion nebula berbeda. Sama seperti sekarang, jika kita adalah anggota inti pavilion nebula, mengapa kita perlu masuk ke sini? Kita pasti sudah lama berkultivasi di berbagai ruang kultivasi pavilion. Patriark telah memperlakukannya dengan sangat baik, namun Qin Lai masih menghargai masa lalu. Huh, keluarga Ling benar-benar mengecewakannya. Huh, memang itu salah keluarga Ling. Dia dan kakeknya sama-sama membantu keluarga Ling, tetapi pada akhirnya, demi masa depan kedua nona itu, Patriark tetap membatalkan pertunangan mereka. Semua anggota keluarga Ling berkumpul di halaman ini. Mendengar bahwa Qin Lai telah keluar, mereka semua keluar. Melihat Qin Lai mengeluarkan material roh, pil roh, batu roh, dan kitab suci, ekspresi orang-orang ini semua terguncang. Mereka semua berbisik satu sama lain dan berdiskusi, menatap Ling Xin dan yang lainnya dengan tatapan penuh iri. Ling Chengzi berdiri di sana dan tiba-tiba tersipu. Dia terbatuk sekali dan dengan canggung kembali ke kamarnya. Dia tidak lagi punya muka untuk tinggal di sini. I ini terlalu berharga, kita tidak bisa menerimanya. Sementara Ling Xin, Ling Ying, dan yang lainnya sangat gembira. Hanya Ling Feng yang mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Qin Lai, simpan saja untuk dirimu sendiri. Kita bisa melakukannya perlahan-lahan. Uh, Qin Lai, simpan saja untuk dirimu sendiri. Itu terlalu, terlalu berharga. Sambil menahan rasa sakit, Ling Xiao tidak melihat pil roh dan kitab suci di dalam tas itu saat dia berkata dengan susah payah. Jangan bersikap sopan, ambil saja semuanya untukku. Barang-barang ini tidak berguna bagiku. Qin Lai tersenyum dan berkata, karena aku telah maju ke alam pembukaan Natal. Bersambung, kami mengundang Anda untuk datang ke titik awal untuk memberikan suara rekomendasi atau suara bulanan. 106. Semua anggota keluarga Ling di alam pembukaan Natal berteriak kaget. Ling Feng, Ling Xin, dan yang lainnya terkejut dan merasa senang untuk Qin Lai. Kemudian, melihat pil roh, batu roh, dan kitab suci di tangan mereka, pikiran mereka tentang kemunduran berangsur-angsur memudar. Berkultivasi di nebula pavilion memang jauh lebih cepat. Mata Ling Ying berbinar saat dia berseru, Qin Lai, saat kamu meninggalkan kota keluarga Ling menuju pavilion nebula, kamu seharusnya hanya berada di tingkat ke-8 alam pemurnian. Baru setahun, dan kamu sudah berhasil menembus alam pembukaan Natal. Apakah pavilion nebula benar-benar membantu kultivasi dan membantu orang meningkatkan alam mereka dengan cepat? Tak seorang pun di kota keluarga Ling bisa melangkah ke alam pembukaan Natal sebelum berusia 20 tahun, jadi tak seorang pun bisa memasuki pavilion nebula untuk berkultivasi. Oleh karena itu, mereka hanya mendengar tentang berbagai manfaat berkultivasi di pavilion nebula dari orang lain. Sekarang Qin Lai telah kembali dan memberi mereka kesempatan, mereka tentu harus mengungkap akar permasalahannya. Qin Lai berpikir sejenak dan menjelaskan dengan serius, memang lebih cepat untuk berkultivasi di pavilion nebula. Di dalam pavilion, ada ruang meditasi khusus, ruang pertempuran, area kultivasi, menara kitab suci, menara artefak, dan tempat-tempat lain untuk membantu kultivasi. Mendengarkan penjelasannya, mata semua orang berangsur-angsur berbinar, dan mereka semua merindukan pavilion nebula. Maka janganlah bersikap sopan kepadaku, ambillah bahan-bahan spiritual ini, kemudian berkultifasilah dengan tekun. Qin Lai tersenyum tipis, mungkin dalam satu atau dua tahun, kalian semua akan dapat memasuki pavilion nebula, dan kita juga akan dapat bersatu kembali di pavilion nebula. Men, aku meminjam kitab suci itu dari menara kitab suci. Jangan merusaknya, aku akan datang lagi setelah beberapa saat, mengambil kitab suci lama, dan memberimu beberapa yang baru. Ling Feng berteriak, kalau begitu kami tidak akan sopan padamu. Ling Xin berkata dengan berat. Mereka semua diam-diam bersyukur. Setelah mengobrol dengan mereka sebentar, Qin Lai segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah keluar dari rumah halaman. Satu jam setelah dia pergi, kepala keluarga Ling, Ling Cheng Ye, kembali dengan alis berkerut. Dia segera mengetahui dari Ling Cheng Xi bahwa Qin Lai telah datang, dan bahwa Qin Lai telah memberikan banyak pil roh dan batu roh kepada Ling Feng dan yang lainnya. Di rumah kumu itu, kepala keluarga Ling mendesah pelan. Sayang, kita memang mengecewakannya. Itu semua sudah berlalu. Wajah Ling Cheng Xi juga dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tak lama kemudian, dia bertanya, kakak, bagaimana penyelidikannya? Kita akan pergi ke tepi pegunungan Arktik. Daerah itu sekarang dikelola oleh wakil kepala pavilion Liu Yun Tao, Du Haitian, dan Wei Xing. Saya khawatir Du Haitian akan mengambil kesempatan untuk menjebak keluarga Ling kita lagi. Patriar keluarga Ling mengerutkan kening dengan khawatir. Saat ini, pertempuran kita dengan binatang buas dari pegunungan Arktik sedang dalam momen yang menegangkan dan serius. Keluarga Ling adalah pasukan bawahan pavilion Nebula, dan anggota klan mereka telah pindah ke kota Icestone. Mereka yang memiliki kemampuan tempur pasti harus memikul tanggung jawab, dan tidak mungkin mereka bisa menolak. Yu Xi dan Suan Suan telah diterima sebagai murid oleh Nenek Ji Yu, namun Du Haitian masih berani berurusan dengan kita. Dia tahu betul betapa kami membencinya. Permusuhan antara kedua belah pihak telah lama tidak dapat didamaikan dan mustahil untuk diselesaikan. Karena itu, dia pasti akan memikirkan segala cara untuk menghancurkan keluarga Ling kita. Mata Patriar keluarga Ling dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun Nenek Ji Yu adalah penguasa lembah Yamafian, pavilion Nebula bukanlah kekuatan bawahan lembah kisah, dan dia tidak dapat mengendalikan Du Haitian. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan Du Haitian, dia malah akan dikecam oleh Aula Asura kegelapan. Untuk saat ini, kita tidak dapat meminjam kekuatannya. Kalau begitu, kita hanya bisa berhati-hati. Ling Chengzi berkata tanpa daya. Baiklah, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk berhati-hati. Saya harap saya bisa kembali dengan selamat. Kepala keluarga Ling mengangguk. Kamu dan Ling Feng akan tinggal di belakang untuk menangani situasi ini. Di antara generasi muda, hanya Ling Feng yang sedikit lebih tenang dan dapat membantumu menangani perselisihan keluarga. Karakter dan sikap anak ini tidak buruk. Di masa depan, jika Yu Xi dan Suan Suan menikah dengan keluarga baik-baik, saya rasa Ling Feng akan menjadi Patriar berikutnya. Jika pertunangan Yu Xi dan Qin Lai belum putus, Qin Lai sebenarnya juga merupakan kandidat yang baik. Kata Ling Cheng Xi. Ketika kata-kata ini keluar, Patriar keluarga Ling menghela nafas tak berdaya lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi tentang topik ini. Paman Li, Anda sangat santai. Jalan perdagangan, di depan Toko Li, Qin Lai tertawa keras dan melangkah masuk. Di malam hari, di dalam Toko Li yang terpencil, Limu adalah satu-satunya yang meringkuk di kursi goyang, dengan malas melihat keluar dengan mata menyipit. Di halaman belakangnya, anjing serigala besar itu tengah meringkuk di bawah naungan pohon, sambil memejamkan mata dan beristirahat. Lumayan, Anda telah memasuki alam pembukaan Natal. Limu tersenyum tipis, lalu duduk tegak, mengamati Qin Lai dengan mata menyipit. Berapa banyak istana Natal yang telah kamu buka? Hanya satu. Men, kalau begitu berkultifasilah dengan giat dan cobalah untuk membuka tiga istana Natal sesegera mungkin. Kekuatan guntur dan kilat yang tersimpan di tiga istana Natal akan menjadi tiga kali lebih banyak dari yang Anda miliki sekarang. Ini berarti kekuatan tempur Anda akan meningkat pesat. Li diam mengangguk. Paman Li, bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki kekuatan guntur dan kilat? Qin Lai terkejut. Haha, Limu tersenyum dan tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas kuning dari balik lemari dan menyerahkannya kepadanya. Saya baru saja membeli ini. Mungkin ini berguna bagi Anda. Anda dapat mencobanya. Anggap saja ini sebagai penempaan artefak pertama Anda. Qin Lai mengambil kertas kuning itu dan melihat ke bawah. Ia menemukan banyak material spiritual yang tertulis di atasnya, dua potong kristal bumi, empat tile emas pasir hisap, satu potong batu awan tinta, lima tile besi mendalam. Qin Lai tidak mengerti apa ini. Itu adalah daftar bahan roh tambahan yang dibutuhkan untuk menempa bom mendalam Terminator. Limu menjadi serius. Benda ini adalah artefak roh yang dapat digunakan dalam satu serangan. Benda ini dapat menyebabkan ledakan besar dan sangat kuat. Bahan-bahan roh tambahan yang dibutuhkan untuk menempa bom Terminator yang mendalam tidaklah langka. Gudang penyimpanan nebula pavilion seharusnya memilikinya. Anda hanya perlu menyiapkan bahan utama yang mengandung kekuatan guntur dan kilat, dan Anda seharusnya dapat menyiapkan semua bahan yang Anda butuhkan. Bagaimana dengan diagram roh? Tanya Qin Lai. Dia meneruskan membaca. Kata Limu. Qin Lai terus membaca. Kemudian, ekspresinya berubah dan dia diam-diam terkejut. Dengan empat diagram roh dasar pengumpulan roh, penyimpanan roh, penguatan, dan amplifikasi sebagai intinya, diagram roh amplifikasi terus meningkatkan energi guntur yang masuk dan menstimulasi energi guntur dan kilat di dalam material utama. Energi guntur yang diperkuat tiba-tiba menyerbu ke dalam diagram penyimpanan roh yang belum lengkap. Diagram penyimpanan roh tidak dapat menahannya dan hanya dapat meledak dari dalam, yang memungkinkan bom Terminator yang mendalam untuk langsung membentuk kekuatan penghancur yang dahsyat. Matanya berbinar. Jadi terkadang penempaan artefak tidak memerlukan diagram roh yang lengkap. Diagram spirit storage yang rusak dan tidak lengkap. Karena tidak dapat menyerap energi guntur dan kilat yang telah diperkuat berkali-kali. Bisakah itu dianggap artefak roh jika bisa meledak seketika? Artefak roh yang digunakan dalam satu tembakan juga merupakan artefak roh. Limu tersenyum dan mengangguk. Poin-poin penting semuanya tertulis di kertas. Kamu hanya perlu mempelajarinya sendiri secara perlahan. Anggap saja ini sebagai ujian. Jika kamu benar-benar bisa menempahnya, maka Terminator Profound Bomb seharusnya bisa meningkatkan kemampuan tempurmu. Men, kekuatan benda itu seharusnya luar biasa. Dia berhenti sejenak. Ekspresi limu menjadi serius. Namun, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai meledak di tengah proses penempaan. Jika tidak, itu bisa melukaimu atau bahkan menyebabkan muter luka parah. Saya akan berhati-hati. Kinlai berkata dengan serius. Men, ada tablet roh yang kubeli untukmu di rumah kecilmu. Kau bisa menanganinya sendiri. Oh, benar juga. Pan Jueming dari pavilion persenjataan sangat tertarik dengan juling tablet. Kau bisa menempahnya saat kau punya waktu. Limu berkata lagi. Bom mendalam Terminator. Bom Terminator yang mendalam. Kinlai menundukan kepalanya dan membaca isi kertas kuning beberapa kali dengan serius. Dia menghafal setiap materi spirit dasar dan mempelajari hubungan antara keempat diagram spirit berulang kali. Dia belum menguasai diagram roh penguatan. Tampaknya untuk menempa bom Terminator yang mendalam, dia harus terlebih dahulu mempelajari diagram roh penguatan. Dia sekali lagi tinggal di Tokoli dan menggunakan tablet roh untuk berlatih mengukir diagram roh penguatan. Dengan pengalaman dari tiga diagram roh yang memperkuat penyimpanan roh dan pengumpulan roh, kecepatan belajar diagram roh penguatan kali ini sangat cepat. Setengah bulan kemudian, dia berhasil mengukir diagram roh penguatan yang menyebabkan bahkan tablet roh yang paling sederhana pun menjadi sangat kuat. Setelah itu, dia masih tinggal di Tokoli. Dia menggunakan tablet roh satu persatu untuk mencoba membuat diagram roh di dalam bom Terminator yang mendalam. Dia menggabungkan empat diagram roh dasar amplifikasi, pengumpulan roh, penyimpanan roh, dan penguatan, dan menanamkannya ke dalam tablet roh. Dia mencoba menggunakan kekuatan guntur untuk meledakkan tablet roh. Puff! Tablet roh lainnya berubah menjadi abu. Alis Kinlay berkerut. Dia duduk di antara tumpukan tablet roh yang ditinggalkan dan berpikir keras. Setengah bulan berlalu, dia berulang kali gagal dalam proses mencoba membangun diagram roh majemuk yang stabil. Dia sering gagal meledakkan tablet roh karena konflik antara diagram, menyebabkan tablet roh menjadi tidak berguna. Kecocokan artefak roh sejati bahkan lebih buruk daripada tablet roh. Jika dia tidak berhasil membuatnya di tablet roh, tingkat kegagalan untuk langsung menuliskannya dengan artefak roh akan lebih tinggi. Sudah ku bilang sebelumnya, kalau kamu terus-terusan gagal, maka berhentilah sejenak. Hari ini, Limu berteriak di luar, berhentilah sejenak, relax, lalu coba lagi. Jika kamu terus gagal, maka teruslah berhenti sejenak. Jangan keras kepala, jangan fokus pada kegagalan. Terima kasih, Paman Li, saya mengerti. Kinlay tidak melanjutkan dan berjalan keluar untuk minum bersama Limu, menemaninya mengenang masa lalu. Setelah beristirahat selama dua hari, dia tidak memikirkan apapun yang berhubungan dengan penempaan artefak. Dia menenangkan pikirannya dan serius berkultivasi untuk mengisi istana natalnya dengan energi guntur dan kilat. Ketika emosinya sudah terkendali sepenuhnya, dia kembali menyusun diagram roh majemuk dan mulai mencoba lagi. Kemudian, dia gagal selama tiga hari berikutnya. Dia mendengarkan perkataan Limu dan pergi beristirahat. Dia terus minum bersama Limu dan mengolah istana kelahirannya. Ketika dia tenang kembali, dia akan mencoba lagi. Dan sebagainya. Empat belas hari kemudian, larut malam. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar dari kamar kecilnya. Suara guntur mengguncang Limu hingga terbangun. Nak, apa yang kau lakukan tengah malam begini? Limu datang dengan mengantuk dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menyeringai dan berkata, apa, kau akhirnya berhasil? Paman Li, akhirnya aku berhasil membuat diagram roh gabungan di dalam bom Terminator yang mendalam. Mata Kinlay merah padam, tetapi wajahnya bersinar dengan cahaya yang mencengangkan. Dia berkata dengan gembira, baru saja, seberkas energi guntur menyerbu masuk. Setelah diagram amplifikasi di dalam tablet roh diperkuat beberapa kali, ia menyerbu ke dalam diagram penyimpanan roh dan menyebabkan tablet itu meledak. Limu memasuki ruangan dan melihat tubuh Kinlay berasap. Banyak tablet roh di ruangan itu telah berubah menjadi bubuk batu, dan bahkan dindingnya retak. Men, jika kau kumpulkan material spiritual dan temukan material utama yang mengandung energi guntur dan kilat, lalu tulis diagram spiritual gabungan di dalam bom mendalam Terminator dan benar-benar tempa bom mendalam Terminator, maka kau akan bisa memurnikan bom mendalam Terminator. Limu tertawa gembira dan berkata, begitu meledak, toko saya mungkin akan hilang. Ketika dia mengatakan ini, mata Kinlay berbinar. Mungkinkah itu benar-benar sekuat itu? Kau akan tahu setelah kau berhasil. Limu tersenyum sambil menyipitkan matanya. Ini adalah inti binatang Ice Sol Piton yang bermutasi dan salah satu matanya. Ice Sol Piton ini mengolah es dan guntur, jadi inti binatang dan mata ini mengandung kekuatan guntur dan kilat. Lihat apakah itu dapat digunakan sebagai bahan utama untuk Terminator Profound Bomb? Kinlay telah mempersiapkan sebelumnya. Dia mengeluarkan bahan-bahan yang telah diperolehnya dari hutan batu dan memberikannya kepada Limu untuk dilihat. Binatang roh tingkat 2 Limu menyentuh inti dan mata binatang Ice Sol Piton. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, seharusnya tidak jadi masalah. Hem, saat kamu mencoba menempat Terminator Profound Bomb, kamu mungkin tidak berhasil pada percobaan pertama. Anda dapat memecah inti binatang buas ini menjadi beberapa bagian dan mencobanya berulang-ulang. Jika Anda sudah yakin, maka Anda dapat memasukkan semuanya ke dalam Terminator Profound Bomb. Inti binatang dari binatang roh sangat kuat, dan ini adalah binatang roh tingkat 2. Mungkin tidak akan mudah untuk menghancurkannya, kata Kinlay. Serahkan saja padaku, aku punya sesuatu yang bisa membantumu memecahnya menjadi 10 bagian kecil. Limu berkata sambil tersenyum. Baiklah, terima kasih, Pak Manli. 107. Di pegunungan yang dalam beberapa ratus mil jauhnya dari kota Icestone, terdapat 7 lembah. 7 lembah tersebut tersusun dalam bentuk biduk, dan tampaknya mengandung semacam resonansi ajaib dengan dunia. Di salah satu lembah dengan yinki yang kuat, terdapat sebuah kolam yang dingin. Air di kolam itu sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya, dan permukaan kolam itu tertutup kabut. Pada saat ini, sosok memikat berpakaian tipis tengah duduk di kolam renang. Saat dia menyalurkan kekuatan spiritualnya, air di sekitarnya mengembun menjadi tetesan air seukuran mata. Setiap tetesan air bening, dan kekuatan spiritual di dalamnya murni dan kaya. Tetesan tetesan air berputar di sekelilingnya dengan cara yang aneh, seolah-olah mereka adalah kristal yang berputar di kolam. Di tengah kabut putih susu, dia fokus mengolah seni rohnya dan mengedarkan energi rohnya, mengumpulkan lebih banyak tetesan air. Getaran yang keluar dari tubuhnya semakin kuat. Sosok luli tiba-tiba datang. Dia mengenakan gaun hijau zamrut. Wajahnya acu-ta'acu dan matanya dingin. Setelah menatap kolam beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, sebenarnya, bakat kultifasimu lebih baik daripada adikmu. Saat kabut menghilang, tetesan air kehilangan kekuatan spiritualnya dan berubah kembali menjadi tetesan air dingin, menyatu kembali ke dalam kolam. Ling Yusi membuka matanya, tampak anggun dan anggun. Dia tersenyum dan berkata, Halo, kakak senior. Ini adalah pil yang diminta guru untuk saya kirimkan. Luli meletakkan botol dan mengerutkan kening. Jangan sembunyikan pil. Aku mungkin tidak akan melindungimu lain kali. Aku akan memberi tahu Tuhan. Emosinya tidak baik. Ling Yusi duduk di tengah kolam dan mendesah pelan. Kakak senior, maafkan aku. Pil yang dikirim guru terlalu banyak untukku. Aku tidak bisa menghabiskan semuanya. Aku hanya tidak ingin menyianyiyakannya. Kamu tidak ingin menyianyiyakannya. Wajah Luli menjadi dingin. Sebagai murid pribadi guru, kita bisa boros dengan bahan kultifasi kita. Bahkan jika kita minum terlalu banyak pil roh, itu tidak akan memengaruhi tubuh kita. Berhenti sejenak, dia mendengus dan berkata, Kau pikir aku tidak tahu kemana perginya semua pil tersembunyimu itu. Ling Yusi menundukkan kepalanya dan tidak menjelaskan. Anak bernama Kin Lay itu sama sekali tidak bisa mengimbangimu. Dalam keadaan normal, dia akan membutuhkan setidaknya belasan tahun untuk menerobos ke alam manifestasi dan memasuki aula asura kegelapan, yang berada pada level yang sama dengan lembah kisah. Luli sama sekali tidak sopan saat dia berkata dengan dingin, dan ini adalah skenario terbaik. Jika terjadi kecelakaan di sepanjang jalan dan dia terluka dalam pertempuran, dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memasuki alam manifestasi. Lebih jauh lagi, terobosan dari alam pembukaan Natal ke alam manifestasi tidaklah mudah. Beberapa orang mungkin tidak dapat melewatinya sepanjang hidup mereka. Apakah kau akan menunggunya seumur hidupmu? Teriak Luli. Menurut kakak senior, apa yang harus kulakukan? Ling Yusi mengangkat kepalanya. Ekspresinya alami, tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Lupakan dia, kata Ludau. Ling Yusi tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau aku tidak bisa melupakannya? Membunuhnya juga tidak apa-apa. Wajah Luli dingin. Dengan bakat dan talentamu, masa depanmu tidak terbatas. Jangan mengacaukan pikiranmu demi seorang pria. Jika aku jadi kamu, aku akan membunuhnya dan memfokuskan seluruh energiku untuk memajukan kerajaanku. Tujuanku adalah mengejar jejak langkah guru. Sudahlah, jangan bahas topik ini. Ling Yusi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di matanya, Luli adalah wanita gila, wanita gila kultivasi yang bisa menyerahkan segalanya demi kemajuan wilayahnya. Kakak senior, kau akan mewakili lembah ke Pegunungan Arktik. Tolong bantu aku melihat bagaimana keadaan keluarga Ling. Men, kalau bisa, bantu aku melihat Kin Lai juga. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Kau benar-benar tidak punya harapan. Wajah Luli dingin. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan berbalik untuk pergi. Ling Yusi tersenyum tipis. Setelah pergi, dia bergumam pelan, itu karena kakak senior tidak pernah jatuh cinta pada seorang pria, jadi kamu tidak bisa mengerti. Itulah sebabnya hatimu sekeras baja. Pavilion Nebula. Kin Lai sedang menuju ke aulah penempaan artefak, sambil memikirkan cara menggunakan tungku Yao Tai untuk menempa bom mendalam Terminator. Setelah tinggal di toko Li selama lebih dari sebulan, ia berhasil membuat diagram roh gabungan yang dibutuhkan untuk menempa bom Terminator yang mendalam pada tablet roh. Li Mu juga telah membagi inti binatang Ice Sol Piton menjadi sepuluh bagian kecil untuk dicoba dengan bahan asli. Dia akan mencoba dan menempa bom Terminator yang mendalam. Sekarang semuanya sudah siap, yang tersisa hanyalah penempaan sebenarnya, jadi dia perlu menggunakan tungku di aulah penempaan artefak. Dia berencana untuk berkomunikasi dengan Yao Tai. Sudah lama sekali dia tidak datang. Bahkan sebelum dia melangkah masuk ke aulah, dia mendengar suara liuting yang memarahi. Kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak bisa melakukan itu, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Pavilion Nebula telah membesarkanmu dan memberimu begitu banyak bahan spiritual untuk menempa artefak, tetapi kau bahkan tidak dapat memperbaiki cermin ilusi seribu milikku. Apa gunanya kami untukmu? Nenek kecil, sudah berapa kali kukatakan padamu. Cermin seribu ilusimu memiliki bahan yang saling bertentangan sejak awal. Tidak peduli seberapa sering kau memperbaikinya, cermin itu tetap mudah rusak. Ini masalah struktural, dan saya tidak bisa memperbaikinya sepenuhnya. Apa yang Anda inginkan? Di dalam aulah, suara Yao Tai terdengar lemah. Juga, akhir-akhir ini aku sakit karena kelelahan. Aku tidak bisa memperbaiki artefak roh siapapun dalam waktu dekat. Kamu capek apa? Anda bisa pingsan karena kelelahan setelah memperbaiki artefak roh. Lalu bagaimana dengan kita? Kami baru saja kembali dari pinggiran pegunungan Arktik. Kami semua telah melawan makhluk roh dan mempertaruhkan nyawa kami. Apakah memperbaiki artefak roh di dalam pavilion sulit bagimu? Liu Ting berteriak dingin. Qin Lai menggelengkan kepalanya dan menutup telinganya saat dia masuk. Dia segera melihat Yao Tai duduk di sana dengan ekspresi muram. Di sampingnya ada Liu Ting, Wei Li, dan beberapa pemuda lainnya. Duheng. Tatapannya menyapu ke belakang. Ekspresinya sedikit gelap. Qin Lai. Tatapan Duheng juga berubah dingin saat dia menatapnya. Dia seperti binatang buas yang ingin menyerangnya dan bertarung sampai mati. Di kota keluarga Ling, Qin Lai telah melukai Duheng dengan parah di depan banyak praktisi bela diri pavilion Nebula. Duheng melihatnya sebagai penghinaan besar dan momen paling memalukan dalam hidupnya. Demi membunuh Qin Lai, Duheng telah berkultivasi keras selama lebih dari setahun. Sekarang setelah ia memasuki tingkat ke sembilan alam pemurnian, ia menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Duheng, jangan impulsif. Putra Wei Xing, Wei Li, menghentikannya dengan suara pelan. Kemudian, dia menoleh ke samping ke arah Qin Lai dan berkata dengan dingin, dia berhasil menjadi anak laki-laki yang cantik. Dia berhubungan dengan seorang wanita dari Departemen Urusan dalam negeri Aula Asura kegelapan. Dia tidak hanya berhasil menerobos ke alam pembukaan Natal, dia juga dirawat oleh wanita itu dan memperoleh 10 ribu poin kontribusi. Cek cek, ini adalah kemampuannya. Kita tidak bisa dibandingkan. Dia benar-benar hebat dalam hal ini. Dia berhubungan dengan seorang nona di kota keluarga Ling dan bahkan mengatur pernikahan. Heh, pikirannya sudah ketahuan, dan setelah pernikahannya dibatalkan, dia bisa datang ke pavilion Nebula bersama Tuse. Tidak lama setelah tiba di Nebula pavilion, dia secara ajaib berhubungan dengan seorang wanita dari Dark Asura Hall. Metode ini benar-benar membuatku merasa rendah diri. Pemuda di sisi lain menggema. Qin Lai, jangan berpikir bahwa kamu satu-satunya yang bisa memasuki pavilion Nebula sepagi ini. Wajah Duheng Muram, aku telah memberikan kontribusi di luar pegunungan Arktik dan juga menjadi murid inti pavilion Nebula sejak dini. Utang kita akan dilunasi perlahan-lahan di pavilion Nebula di masa mendatang. Kamu juga memberikan kontribusi. Qin Lai tersenyum acuh-ta'acuh. Paman palsumu, ayah kandungmu, berapa banyak orang yang dia kirim untuk membantumu. Berapa banyak sumbangan yang telah kamu berikan agar kamu bisa masuk ke Nebula pavilion. Mengabaikan wajah Duheng yang pucat pasi yang tampak seperti ingin memakan seseorang, Qin Lai menatap Wei Li dengan kilatan petir di matanya. Dia berkata dengan ekspresi dingin, sekelompok orang yang mengandalkan ayah mereka untuk bertahan hidup, apakah menurutmu kau memenuhi syarat untuk mengejekku? Jika bukan karena ayahmu, apakah kamu yakin kamu tidak akan mampu bertahan setahun di pavilion Nebula? Saat diancam seperti ini, kesadaran pikiran yang terkondensasi dari niat membunuh dalam benak Qin Lai benar-benar menyembur keluar dari matanya. Wei Li menatapnya dan tiba-tiba merasa dingin di sekujur tubuhnya. Lehernya terasa seperti diiris oleh pisau tajam. Wajahnya pucat saat dia mundur beberapa langkah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Orang seperti ini punya kualifikasi untuk mengejek orang lain. Qin Lai tertawa dingin. Jantungnya bergerak sedikit. Tiba-tiba dia menyadari bahwa kesadaran pikiran yang dimilikinya memiliki kegunaan yang luar biasa. Kesadaran itu memungkinkannya untuk menekan praktisi bela diri tingkat rendah dengan auranya. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun di pavilion Nebula hanya karena kamu berhasil mencapai alam pembukaan Natal. Liu Ting mendengus dengan wajah serius. Setelah perjalanan ke pegunungan Arktik ini ayahku akan menjadi master pavilion Nebula yang baru. Paman Duheng, tetua Duhaitian akan menjadi wakil master pavilion yang baru. Pada saat itu aku ingin melihat berapa lama kamu dan tukang tak berguna ini bisa bertahan di pavilion ini. Ayo, Liu Ting berjalan keluar terlebih dahulu. Wei Li yang tampak menyesal dan para pemuda lainnya juga bergegas mengikuti dan pergi bersamanya. Hanya Duheng yang tertinggal. Wajahnya buas dan matanya memancarkan cahaya berbisa. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Kin Lai, kau dan semua orang di keluarga Ling akan mati. Keluarga Ling, Kin Lai tertawa dingin. Ling Yusi dan Ling Suan Suan sudah memasuki lembah kisah dan kamu masih berani memprovokasi keluarga Ling. Apakah kamu benar-benar lelah hidup? Kau akan lihat, Duheng berkata dengan kejam lalu berjalan keluar dari aula penempaan artefak. Kin Lai mengerutkan kening dan tidak bisa menahan rasa khawatirnya terhadap Ling Feng, Ling Ying, dan yang lainnya dari keluarga Ling. Dilihat dari nada bicara Duheng, Duhaitian tampaknya memiliki beberapa rencana untuk menghadapi keluarga Ling. Ling Feng, Ling Ying, Ling Xin, dan yang lainnya telah berjuang berdampingan dengannya di Gunung Celestial Wolf. Sebelum dia meninggalkan kota keluarga Ling, Ling Feng dan yang lainnya datang untuk menghiburnya, minum bersamanya, dan membantunya meredakan tekanan. Dia punya kesan buruk terhadap patriar keluarga Ling dan Ling Chengzi, tetapi dia punya kesan baik terhadap Ling Feng dan yang lainnya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka, jadi dia sedikit khawatir. Sudah lama sekali, mereka seharusnya sudah meninggalkan kota ini sejak lama. Semoga mereka baik-baik saja, kata Kin Lai dalam hati. Kamu sudah lama tidak datang. Saat dia sedang berpikir keras, Yautai berkata dengan lemah, akhir-akhir ini, aku sibuk memperbaiki artefak roh. Kali ini, aku benar-benar kelelahan. Aku khawatir aku tidak akan bisa melakukan apapun untuk sementara waktu. Dia menatap Kin Lai dengan mata yang sedikit berbinar. Selamat karena berhasil mencapai alam pembukaan Natal. Setelah kejadian ini, akhirnya aku mengerti bahwa kemajuan dalam penempaan artefak berhubungan dengan alam seorang praktisi bela diri. Jika tingkatanku cukup tinggi, aku tidak perlu menghabiskan begitu banyak energi untuk memperbaiki artefak roh. Aku tidak akan kehabisan energi roh dan aku tidak akan begitu lelah. Baru-baru ini, karena pertempuran antara praktisi bela diri dan binatang buas roh pegunungan arktik, banyak praktisi bela diri di pavilion telah merusak artefak roh dan datang menemui Yao Tai untuk memperbaikinya. Master pavilion Tumo juga telah memerintahkan agar Yao Tai melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, begitu energi spiritualnya pulih, dia akan segera menenggelamkan diri dalam perbaikan artefak spiritual. Setelah beberapa bulan bekerja tanpa henti, Yao Tai, yang tingkatannya tidak terlalu tinggi, tidak dapat bertahan lagi dan akhirnya pingsan. Kin Lai, yang sedang khawatir tentang cara meminjam tungku istana, mendengarnya mengatakan ini dan berkata dengan tulus, Guru Besar telah bekerja terlalu keras. Kalau begitu, Anda harus kembali dan beristirahat selama beberapa hari. Saya akan menjaga istana penempaan artefak untuk sementara waktu. Saya jamin tidak akan ada masalah. Apa pendapat Guru Besar? Baiklah, aku harus istirahat sebentar. Yao Tai mengangguk. Jangan khawatir, Guru Besar, saya akan mengurus semuanya di sini. Kin Lai menepuk dadanya dan berjanji. 108. Yao Tai kelelahan dan hanya bisa beristirahat untuk saat ini. Dia tidak bisa lagi memperbaiki artefak roh untuk orang lain. Kin Lai menuliskan berita ini dalam sebuah pengumuman dan menempelkannya di kuali Besar di depan aula penempaan artefak. Kemudian, dia menutup pintu aula. Di dalam aula, ada banyak lemari material roh yang menyimpan banyak material. Sebagian besar material pelengkap yang ia butuhkan untuk menempa bom Terminator dapat ditemukan di sini. Namun, Kin Lai tidak berencana menggunakan material roh Yao Tai atau kristal apinya. Dia hanya berencana menggunakan tungku penempaan artefak. Pertama-tama, ia pergi ke gudang penyimpanan dan menggunakan poin kontribusinya untuk menukar beberapa bahan tambahan guna menempa bom Terminator yang mendalam. Kemudian, ia mengeluarkan kristal api yang telah dikumpulkannya dan memindahkannya ke aula penempaan artefak. Setelah mempersiapkan diri selama sehari, ia mengumpulkan semua bahan tambahan yang dibutuhkan untuk menempa bom mendalam Terminator dan mengisi tungku dengan kristal api. Melihat tungku itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Hatinya sedikit gelisah, dan dia sama sekali tidak memiliki rasa percaya diri. Setelah mengikuti Yao Tai selama lebih dari setengah tahun, dia telah lama memahami proses peleburan artefak dan karakteristik semua jenis bahan roh. Akan tetapi, dia belum pernah membuat artefak sendiri sebelumnya, jadi dia tidak punya banyak pengalaman. Dia menatap tungku itu cukup lama. Dia tidak berencana menggunakan bahan-bahan utama sejak awal, jadi dia memindahkan inti binatang Ais Sol Piton yang telah dibaginya. Melihat waktu berlalu perlahan, dia menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya berhenti ragu-ragu. Siapkan bahan spiritus, lelehkan, gabungkan, dan jadikan artefak. Sambil bergumam pelan, dia menyalakan kristal api. Sekitar 10 kristal api mulai terbakar, dan api merah menyala membakar tungku hingga berwarna merah tua. Pertama-tama, ia meletakkan peralatan berbentuk bola yang telah disiapkan ke dalam alur di bagian bawah tungku. Kemudian, ia mengamati intensitas api dan menunggu hingga tungku benar-benar merah sebelum ia menambahkan bahan-bahan spiritus secara bertahap. Berdesir-berdesir mendesis. Saat bahan spiritus memasuki tungku, asap tebal segera keluar dari tungku. Bau hangus tercium. Terlalu dini. Kin Lai berseru dengan suara rendah dan buru-buru menambahkan giyok dingin mendalam untuk membantu bahan-bahan menjadi dingin, menyebabkan suhu di dalam tungku sedikit menurun. Dia mengamati tungku itu dengan konsentrasi penuh, dengan hati-hati memikirkan proses penempaan artefak Yao Tai dan mencobanya langkah demi langkah. Sialan, aku selangkah terlalu lambat dan menyanyiakan sepotong kristal bumi. Oh tidak, suhunya tidak cukup tinggi. Bahan-bahan spiritual tidak langsung menyatu dan mulai berbenturan. Gagal. Dia olah pemurnian senjata yang sangat panas. Dahi Kin Lai dipenuhi keringat. Alisnya berkerut erat saat dia melakukan langkah-langkah kecil dalam proses peleburan. Dia salah menilai kesulitan penempaan artefak. Karena tidak berpengalaman, dia berulang kali membuat kesalahan dan menyanyiakan banyak material spiritual. Dia tidak pernah bisa menyatukan semua bahan roh menjadi satu. Hanya dalam dua hari yang singkat, dia telah menghabiskan semua bahan tambahan yang diperolehnya untuk menempa bom mendalam Terminator dengan poin kontribusinya. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke gudang lagi. Dengan biaya 1.500 poin kontribusi, dia menukarkan lima kali lebih banyak bahan roh daripada terakhir kali. Dia siap gagal lagi. Dia kembali menekuni bisnis penyulingan senjata. Sepuluh hari kemudian, dia menghabiskan semua materi spiritual yang telah dibelinya dengan 2.000 poin kontribusinya. Dengan sedikit perbaikan itu, tingkat kesalahan mulai berkurang secara bertahap. Akan tetapi, ia masih belum mampu menyempurnakan produk yang sudah jadi. Karena itu, ia menukarkan materi spiritual senilai 2.000 poin kontribusi. Dia terus mencoba. Kali ini, konsumsi bahan-bahan spiritual jelas lebih lambat. Saat tungku berubah menjadi merah tua, kristal api terus memanas. Tekniknya dalam menambahkan bahan-bahan roh menjadi semakin terampil, dan kendalinya pun tepat. Dia belajar keras dan menambah pengalamannya dalam menempa artefak sedikit demi sedikit, dengan cepat menghabiskan bahan-bahan roh. 7 hari kemudian, pakaiannya basah kuyuk. Dia menatap tungku api dengan mata merah, menari mengikuti nyala kristal api. Matanya juga bersinar dengan cahaya aneh. Kristal bumi. Dia melihat ke tungku dan mengulurkan tangannya dengan santai, dengan tepat meraih kristal berwarna kuning tanah. Ketika api di dalam tungku melonjak, dia langsung melemparkan kristal itu ke dalam tungku. Suara letupan teredam datang dari dalam tungku. Dia menatap tungku itu dan menunggu selama puluhan detik. Ketika dia menyadari tidak ada suara ledakan, senyum akhirnya muncul di wajahnya. Dia melangkah maju lagi. Dia diam-diam merasa gembira. Tiga hari berikutnya berlalu. Pagi-pagi sekali, mata Kinlai merah saat dia menatap tungku. Kristal api di bawah tungku sudah lama padam, dan panas di dalam tungku berangsur-angsur menghilang. Bahan-bahan spiritual di sekitarnya semakin sedikit, dan itu tidak cukup untuk mendukung putaran penempaan artefak berikutnya. Kuharap selesai. Kalau tidak, aku akan segera pergi menukar bahan roh dan bersiap untuk putaran penempaan artefak berikutnya. Kinlai diam-diam merasa gugup. Ketika cahaya terakhir di tungku menghilang, dia perlahan melangkah maju dan melihat ke bawah ke alur di bawah tungku, ke wadah berbentuk bola di dalamnya. Di dalam wadah berbentuk bola itu, bola hijau tua seukuran buah kenari memasuki matanya. Permukaan bola hijau tua itu kasar, dengan banyak tonjolan seperti beras. Bola itu tidak tampak indah, juga tidak berkilau. Bola itu tampak seperti bola logam biasa, tidak ada yang aneh. Namun, ekspresi Kinlai berubah drastis, dan dia berseru, akhirnya terlihat seperti bola. Dengan senang hati ia mengeluarkan bola hijau itu. Bola itu terasa sedikit hangat di tangannya, seolah-olah panasnya belum sepenuhnya hilang. Sambil menyipitkan matanya, dia mengirimkan sedikit kesadaran ke dalamnya, dan dengan hati-hati merasakan kecocokan materi roh di dalamnya. Eh, penggabungan bahan-bahan spiritusnya tidak begitu bagus, tetapi tetap saja itu adalah produk jadi yang pertama. Setelah beberapa saat, Kinlai menyeringai bodoh, dan sangat bersemangat. Mari kita coba beberapa kali lagi. Jika aku bisa meleburnya menjadi bola lagi, aku akan menambahkan inti binatang ice solpiton ke dalamnya, dan menggunakan bahan utama sebagai inti untuk terus memurnikannya. Jadi dia pergi ke ruang materi spiritual. Anda masih memiliki 4.300 poin kontribusi. Di depan ruang material roh, seorang pria parubaya bermargahan mengerutkan kening dan berkata, Kinlai, poin kontribusimu telah digunakan terlalu cepat akhir-akhir ini. Kamu telah menggunakan lebih dari 5.000 dari 10.000 poinmu. Material roh sekundermu perlu membayar 2.300 poin lagi. Dengan cara ini, kamu hanya punya 2.000 poin tersisa. Orang ini adalah bawahan Han King Rui. Karena dia tahu bahwa Han King Rui mengagumi Kinlai, dia berinisiatif untuk mengingatkannya, kalau-kalau Kinlai tidak tahu harus berbuat apa dan tidak tahu kapan poin kontribusinya habis. Dengan sisa 2.000, Kinlai tersenyum pahit dan berkata, saya mengerti. Silakan tukarkan untuk saya. Terima kasih atas pengingatnya. Dia akhirnya mengerti mengapa armamen refiners dikatakan sebagai industri yang membakar uang. Dia telah menghabiskan lebih dari setengah dari 10.000 poin kontribusi yang diperolehnya, tetapi dia masih belum menghasilkan produk yang selesai. Jika dia tidak melihat secerca harapan baru-baru ini, dia mungkin akan ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah dia harus terus menginvestasikan poin kontribusi. Baiklah, semua bahan spirit yang kamu minta sudah ada di sini. Simpan baik-baik, orang itu mengangguk tak berdaya. Setelah Kinlai mengucapkan terima kasih, dia mengambil 5 kantong kain berisi bahan-bahan spiritual dan pergi. Dia mulai menyebukkan diri di aula penempaan artefak lagi. 7 Rui kemudian. Dia memegang sebuah bola di telapak tangannya. Bola itu bulat, agak terang, dan berwarna hijau tua. Ukurannya hanya sebesar kacang kenari dan sedikit dingin saat disentuh. Kecocokan bahan roh tidaklah buruk. Inti binatang Isol Piton, sebagai bahan utama, tidak bertentangan dengan bahan pelengkap lainnya. Dilihat dari tampilannya, ini dapat dianggap sebagai produk yang sudah jadi. Saat ini, ia hanya perlu menuliskan diagram roh majemuk di dalamnya, dan itu sudah bisa dianggap berhasil. Wajah Kinlai penuh dengan senyuman. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak langsung menuliskan diagram roh. Sebaliknya, dia berencana untuk menggunakan bahan roh yang tersisa untuk menempa beberapa produk jadi lagi. Dengan pengalaman keberhasilan pertamanya, proses penempaan berikutnya tiba-tiba menjadi sangat lancar. Dia menggunakan semua bahan roh yang tersisa dan berhasil menempa lima artefak lainnya. Langkah terakhir adalah menuliskan diagram roh. Jika dia berhasil dalam langkah ini juga, bom Terminator Profound akan dipalsukan. ekspresi Kinlai tampak gembira. Terminator Profound bom, namanya terdengar bagus. Ia berharap ledakan itu benar-benar akan mengejutkannya. Dia berencana untuk beristirahat terlebih dulu. Setelah mengistirahatkan pikirannya, dia menenangkan pikirannya. Kemudian dia melanjutkan dengan penulisan akhir diagram roh. Langkah terakhir ini terlalu penting. Dia tidak berani memperlakukannya dengan sembarangan, jadi dia harus menghadapinya dalam kondisi terbaiknya. Kamu telah bekerja keras selama ini, dan yang kamu buat hanyalah bola-bola kecil ini. Yao Tai tiba-tiba muncul. Dia berdiri di belakang pilar di aula dan menatap Terminator Profound bom dengan ekspresi aneh. Artefak roh macam apa ini? Kinlai terkejut dalam hati. Dia tertawa datar dan berkata, aku hanya berpura-pura. Yao Tai mengangguk. Ia berjalan mendekat dan melihat dengan rasa ingin tahu pada Terminator Profound bom yang tidak tertulis. Kemudian ia berkata, coba kulihat. Kinlai tersenyum dan menyerahkan satu kepadanya. Saya tidak punya apa-apa untuk dilakukan dan hanya ingin mencobanya. Saya tidak menggunakan bahan-bahan spiritual atau kristal api di sini. Saya menggunakan poin kontribusi saya sendiri untuk menukar semua bahan. Mohon jangan salahkan saya, guru besar. Kamu tidak perlu menjelaskannya, aku tahu. Yao Tai mengambil bola biru tua itu dan memainkannya dengan hati-hati, sambil merasakan bahan-bahan di dalamnya. Sesaat kemudian, dia mengangguk lagi. Tidak buruk, kompatibilitas berbagai bahannya bagus. Kamu baru belajar dariku selama setengah tahun, dan kamu belum dibimbing olehku. Mampu melakukan ini adalah bakat yang luar biasa. Dia menatap Kin Lai dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berkata, sayangnya, itu tidak berguna. Tanpa diagram roh sebagai jiwanya, ini hanyalah sebuah bola. Itu tidak akan pernah menjadi artefak roh sejati. Kin Lai tentu saja mengerti. Dia tersenyum dan berkata, aku tahu. Yao Tai menyentuh bola itu dan tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, setelah aku pulih 10 hari yang lalu, aku tidak ingin melanjutkan memperbaiki artefak roh untuk orang-orang di pavilion, jadi aku tidak muncul. Saya juga menemukan menggunakan tungku untuk menempa artefak. Anda tidak menggunakan bahan roh saya, jadi saya tidak ikut campur. Saya juga ingin melihat sejauh mana Anda bisa melangkah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, aku akui bawa bakatmu dalam menempa artefak melampaui semua pengikutku. Kau juga bisa bertahan dalam kesulitan. Ekspresi Kin Lai tenang, guru agung, Anda menyanjung saya. Mempelajari diagram roh tidaklah sesederhana itu, dan sebenarnya aku tidak punya banyak hal untuk diajarkan kepadamu karena diagram roh yang kuketahui semuanya adalah diagram roh tingkat rendah. Yao Tai mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak. Dia tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata, jika kamu benar-benar ingin belajar, maka jadilah asistenku selama setahun lagi. Setelah satu tahun, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa diagram roh dasar yang kuketahui. Kin Lai terkejut. Diagram roh apa yang akan kamu tulis di bola ini? Aku bisa membantumu. Yao Tai meminta pendapatnya. Tidak, tidak perlu. Aku hanya bermain-main dan berlatih. Tidak perlu bagi guru besar untuk khawatir. Kin Lai merasa sedikit tersanjung, karena guru besar sudah ada di sini, saya tidak perlu tinggal di sini lagi. Saya sangat lelah akhir-akhir ini. Saya akan beristirahat dulu. Selesai, dia mengambil bola dari tangan Yao Tai dan meninggalkan Ola sambil tersenyum. Bocah ini. Setelah dia buru-buru pergi, wajah Yao Tai penuh amarah saat dia memarahi. Ini pertama kalinya aku benar-benar ingin menerima murid, tetapi aku harus bertemu seseorang yang tidak menghargainya. Aku siap mengajarinya cara menulis diagram roh, tetapi dia kabur tanpa mengatakan apapun. Sial, mengapa aku bertemu dengan bocah bodoh seperti itu? 109. Seseorang telah kembali. Seorang tetua telah kembali ke pavilion. Itu adalah anak buah Pena Tuacu. Siang hari, saat Kin Lai dan Liu Yan baru saja keluar dari area kultivasi, mereka mendengar teriakan dari arah gerbang selatan pavilion Nebula. Pada tahun lalu, seiring meningkatnya pertempuran antara praktisi bela diri dan binatang buas, semakin banyak praktisi bela diri yang dikirim untuk bertarung. Setiap kali sebuah tim pulang, para penjaga di gerbang akan dengan lantang menyambut para pemenang yang kembali dan memberi mereka sambutan hangat. Mari kita lihat. Liu Yan tersenyum tipis. Baru-baru ini saya menerima berita bahwa kita perlahan-lahan menguasai pegunungan Arktik. Tetua Cu Yan seharusnya telah membunuh banyak binatang roh kali ini. Kin Lai telah beristirahat selama dua hari dan bersiap untuk menuliskan diagram roh gabungan untuk bom mendalam Terminator Lusa. Saat ini, dia berada pada tahap di mana dia bisa bersantai, jadi dia menganggup dan berjalan menuju pintu bersama Liu Yan. Sorak-sorai sambutan yang antusias tiba-tiba terhenti. Di tengah perjalanan, Kin Lai dan Liu Yan tidak bisa lagi mendengar suara-suara yang datang dari gerbang. Seolah-olah semua orang tiba-tiba menjadi bisu. Ada yang salah. Liu Yan mengerutkan kening, ekspresinya menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Kin Lai terkejut. Biasanya, hanya mereka yang kembali dan mengalami kerugian besar yang akan mengalami suasana menyedihkan seperti itu. Liu Yan sudah punya firasat buruk. Mungkin Penatua Chudan yang lainnya sedang tidak dalam kondisi baik. Kin Lai tidak bersuara. Beberapa menit kemudian, Kin Lai dan Liu Yan tiba di gerbang selatan pavilion Nebula bersama banyak orang lain yang telah mendengar berita tersebut. Hanya dengan pandangan sekilas dari jauh, ekspresi Kin Lai berubah dan dia berkata dengan suara rendah, Saudara Liu, tebakanmu benar. Di depan gerbang, sekelompok bawahan Chuyang semuanya memasang ekspresi gelap, mata mereka tak bernyawa. Banyak dari mereka kehilangan lengan atau kaki, dan hampir semuanya terluka parah. Chupeng, Tu Zhe, dan Zhuo Kian berada di belakang kelompok itu, wajah mereka muram dan terdiam. Mereka tampaknya telah menderita pukulan berat. Terutama Chupeng, yang tampaknya menangis sepanjang perjalanan pulang. Matanya merah dan bengkak. Ekspresinya juga sangat kaku saat dia berjalan bersama Tu Zhe dan Zhuo Kian seperti boneka. Kepalanya tertunduk dan dia tidak bersuara. Seluruh tubuhnya tidak bernyawa. Para praktisi bela diri pavilion Nebula yang berkumpul. Para penjaga di depan pintu pun terdiam. Semua orang dapat melihat bahwa orang-orang yang kembali kali ini telah menderita kerugian besar. Hal ini membuat mereka tidak dapat bersorak atau mengucapkan sepatah kata selamat datang. Suasana di depan pintu sangatlah menyesakkan. Mereka yang kembali. Kerugian yang dialami oleh Tetua Chuyang terlalu mengerikan. Bahkan tidak ada sepersepuluh dari seluruh kekuatannya yang tersisa. Salah satu di antara mereka memandanginya sejenak lalu mendesah pelan. Mengapa mereka tidak melihat Penatua Chuyang? Beberapa orang bingung. Begitu dia mengatakan itu semua orang langsung berpikir tentang kemungkinan. Mungkinkah dia sudah meninggal? Setelah itu semua orang terdiam wajah mereka muram dan hati mereka dipenuhi dingin. Kepala Pavilion Downs.net Penatua Han Semua orang tiba-tiba berteriak kaget. Master Pavilion Nebula Tumo Dia dan Han King Rui muncul dari kerumunan ekspresi mereka serius. Mereka berjalan mendekat dan melihat prajurit yang terluka di bawah Chuyang. Tumo bertanya di mana Tetua Chuyang? Dia tewas dalam pertempuran. Wuchong salah seorang bawahan Chuyang tiba-tiba mengangkat kepalanya matanya merah memohon agar Master Pavilion menegakkan keadilan bagi Tetua Chuyang. Memohon kepada Master Pavilion untuk mencari keadilan bagi ayahku. Chuyang tiba-tiba berlutut dan bersujud ke arah Tumo. Dia bersujud ke arah Tumo matanya merah sepenuhnya. Giginya bergemeretak. Liu Yun Tao dan Du Haitian lah yang membunuh ayahku. Master Pavilion tolong balaskan dendam ayahku. Kamu bicara omong kosong. Ayahmu tewas dalam pertempuran. Apa hubungannya dengan ayahku? Liu Ting, Wei Li, dan Du Heng juga menyaksikan dari kerumunan. Pada saat ini, dia berteriak dan menunjuk Chuyang. Sambil mengumpat, ayahku dan Tetua Du juga bekerja untuk pavilion dan bertempur sampai mati melawan binatang buas. Apa hakmu untuk memfitnah ayahku? Jika bukan karena ayahmu dan bajingan Du Haitian yang merencanakan kejahatan, ayahku tidak akan mati. Chuyang tiba-tiba berdiri dan menyerang Liu Ting dengan wajah penuh kegilaan. Chuyang berhenti. Tu Zhe dan Zhuokian bergegas maju dan meraih lengan cupeng, menghentikannya. Tu Mo berteriak dengan marah. Apa yang terjadi dengan Wu Chong? Agar dapat menghadapi gerombolan binatang roh, Liu Yun Tao dan Du Haitian mengatur agar kami menjadi umpan dan memikat gerombolan binatang roh ke sebuah lembah tanpa memberi tahu siapapun sebelumnya. Kami dikelilingi di lembah itu oleh 300 binatang roh tingkat 1, 60 binatang roh tingkat 2, dan 5 binatang roh tingkat 3. Wu Chong menundukkan kepalanya, ekspresinya garang dan garang. Pada akhirnya, tetua Chuyang tewas dalam pertempuran, dan kami hampir sepenuhnya musnah. Sementara itu, mereka bekerja sama dengan orang-orang dari Dark Asura Hall untuk menyiapkan penyergapan di dinding lembah. Mereka menggunakan batu-batu yang menggelinding, api, dan es untuk membombardir binatang-binatang roh di dalam lembah. Gerombolan binatang roh yang kami pancing ke lembah hampir sepenuhnya musnah, tapi kami dan orang-orang yang masuk ke lembah bersama kami juga hampir semuanya mati. Dia tiba-tiba mendonga untuk melihat Liu Ting, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan tegas, mengapa ayahmu dan orang-orang tetua Duhaitian tidak pergi ke lembah sebagai umpan. Jika mereka menjelaskannya dengan jelas sebelumnya, kita akan siap secara mental, dan kita mungkin tidak akan mati dengan menyedihkan. Tidak banyak orang yang akan mati. Liu Ting mundur selangkah, terintimidasi oleh sikapnya yang mengesankan. Dia tergagap, selalu ada pengorbanan dalam pertempuran. Setidaknya, setidaknya ayahku dan yang lainnya berhasil dan memusnahkan begitu banyak binatang buas. Ini adalah kemenangan, kemenangan besar. Benar, kemenangan yang hebat. Ayahmu dan Duhaitian mengatakan demikian, dan bahkan orang-orang dari Dark Asura Hall pun mengatakan demikian. Wu Chong tersenyum getir, menggunakan orang-orangnya sendiri sebagai umpan meriam dan mengorbankan nyawa kita demi kemenangan besar, sungguh taktik yang hebat. Dia tidak hanya memenangkan hati kepala Allah pertama Allah Asura kegelapan, dia bahkan membuat orang-orang menara bayangan gelap lembah kisah memujinya karena menukar yang kecil dengan yang besar. Tapi bagaimana dengan kita? Orang-orang kita semua sudah mati, dan Tetuacu dicabik-cabik oleh katak bermata biru tepat di depan kita. Ekspresi Wu Chong tampak sedih. Mereka semua meninggal satu per satu di hadapanku. Banyak mayat mereka yang tidak lengkap, tercabik-cabik, dan dimakan oleh binatang buas. Bahkan Tetuacu meninggal tanpa mayat yang lengkap. Lepaskan aku, lepaskan aku. Cupeng meraung marah dan melotot ke arah Liuting, tampak seperti dia akan bertarung sampai mati. Tuze dan Zuokian hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahannya. Para praktisi bela diri pavilion nebula yang berkumpul di pintu masuk semuanya memiliki ekspresi serius ketika mereka mendengar ini. Mereka semua tetap diam dan tidak mengungkapkan pendapat mereka. Liuting, Wei Li, Du Heng, dan yang lainnya menyadari bahwa semua orang menatap mereka dengan tidak ramah dan tidak berlama-lama. Sebaliknya, mereka diam-diam mundur. Tuze, kau dan Zuokian jaga Cupeng untukku. Rawat semua yang terluka segera. Tumo mengerutkan kening dan berseru dengan nada rendah. Wu Chong, ikut aku. Aku ingin bertanya lebih detail. Tumo mengangguk ke arah Han King Rui, dan mereka berdua berjalan menuju aula besar tempat dia membicarakan bisnis. Wu Chong mengikuti di belakang mereka. Begitu mereka melihat dia dan Han King Rui pergi lebih dulu, banyak orang juga secara bertahap bubar. Namun, ekspresi semua orang berat, dan mereka mengingat masalah ini. Cupeng, belasung kawas saya. Kin Lai melangkah maju, menghela nafas, dan mengucapkan kata-kata penghiburan. Cupeng menundukkan kepalanya, seperti binatang buas yang terperangkap, ekspresinya mengerikan dan menakutkan, dan emosinya masih dalam keadaan yang sangat tidak stabil. Ketika Tuzze dan Zuokian melihat Kin Lai berjalan mendekat, tatapan mereka sedikit aneh. Mereka tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Kata-kata apa yang tidak bisa diucapkan kepadaku? Kin Lai mengerutkan kening. Tuzze berpikir sejenak, menggertakkan giginya, dan berkata, Kakak, kamu mungkin sudah tidak punya perasaan baik terhadap keluarga Ling lagi, kan? Apa maksudmu? Kin Lai bertanya dengan ragu. Anda akan segera mengetahuinya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Orang-orang dari keluarga Ling dikirim ke lembah bersama dengan tetua Cu Yan sebagai umpan. Ekspresi Tuzze tampak gelap saat dia menambahkan, hampir semuanya mati. Wajah Kin Lai memucat. Maaf, kami tidak dapat membantu. Kami semua bersama tetua Kang Hui dan Ye Yang Kiu dan tidak tahu apapun tentang masalah ini. Kata Tuzze. Liu Yun Tao, Du Haitian, dan Wei Xing menyembunyikannya dengan sangat baik. Tidak seorang pun dapat menduga bahwa mereka akan begitu kejam. Pada saat kita mengetahuinya, hal itu sudah terjadi. Zuo Qian mendesah pelan dan menepuk bahu Kin Lai. Anda juga harus santai saja. Apakah orang-orang dari keluarga Ling sudah menerima berita? Wajah Kin Lai pucat dan niat membunuh di matanya sangat kuat. Orang-orang dari keluarga Ling yang ada di sana benar-benar semuanya mati. Keluarga Ling seharusnya tahu. Kata Zuo Qian. Kin Lai mengangguk. Seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang mematikan saat dia berjalan keluar dari nebula pavilion. Ling Ying, Ling Xin, Ling Xiao. Satu persatu wajah muda melintas di benaknya. Adegan mereka bertarung berdampingan muncul dari kedalaman ingatannya. Ia masih ingat, sebelum ia meninggalkan kota keluarga Ling, orang-orang ini datang minum bersamanya sepanjang malam saat ia sedang sedih, tertawa dan berteriak gila-gilaan bersamanya. Apakah mereka pergi begitu saja? Dia bergumam sendiri sepanjang jalan, ekspresinya sangat dingin. Sama seperti Cupeng, dia hampir meledak. Ketika dia tiba di halaman tempat tinggal keluarga Ling, sebelum dia masuk, dia sudah mendengar suara ratapan dan tangisan. Di dalam halaman, Ling Xin, Ling Xiao, dan orang tua lainnya menangis dengan air mata di mata mereka. Bahkan mata Ling Chengzi tampak tak bernyawa saat dia duduk dengan hampa di bawah pilar kayu seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, bergumam, kakak, kakak, kakak. Ling Feng, yang belum meninggalkan kota, matanya merah saat dia terus menghibur Ling Xin, Ling Xiao, dan orang tua lainnya. Bibi, Paman, mulai sekarang, aku, Ling Feng, akan menjadi anakmu. Aku, Ling Feng, bersumpah bahwa selama aku masih memiliki napas tersisa, aku pasti akan membalaskan dendam mereka di masa depan. Suasana di halaman diselimuti kesedihan dan kepedihan. Setiap anggota keluarga Ling terdiam atau menangis dan mengumpat. Qin Lai berdiri di pintu masuk dan menatap ke arah anggota keluarga Ling yang menangis, ke arah Ling Feng yang mengertakan giginya dan mengumpat, dan ke arah Ling Chengzi yang telah kehilangan jiwanya. Dia tiba-tiba teringat pada dua saudara perempuan, Ling Yu Xi dan Ling Suan Suan. Jika kedua saudara perempuan ini tahu bahwa ayah mereka telah meninggal secara tragis, dan semua teman masa kecil mereka telah tewas dalam pertempuran, akankah mereka sanggup menanggungnya? Qin Lai dan Ling Chengzi tiba-tiba menemukannya dan bergegas menghampiri dengan ekspresi menyesal. Mereka mencengkeram bahu Qin Lai dengan kedua tangan dan berteriak histeris, bisakah kau mengirim pesan ke lembah Yuevian melalui pavilion Nebula dan memberitahu mereka tentang kematian kakak laki-lakiku dan penyebab sebenarnya kematiannya. Qin Lai bisa merasakan kekuatan Ling Chengzi di pundaknya dan bisa merasakan sakit di hatinya, tetapi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Saya tidak punya cara untuk mengirim pesan ke lembah Iblis Yue. Anda harus memahami bahwa hanya mudah dan nyaman bagi pasukan berpangkat tinggi untuk mengirim pesan ke pasukan bawahan. Jika pasukan bawahan ingin mengirim pesan ke pasukan berpangkat tinggi, itu akan sangat merepotkan. Lagipula, pavilion Nebula bukanlah kekuatan bawahan lembah Iblis Yue, jadi aku tidak bisa menghubungi mereka. Setelah jeda, dia berkata lagi, bahkan jika mereka tahu, lalu kenapa. Rencana Liu Yun Tao dan Du Haitian untuk membunuh banyak binatang roh. Meskipun banyak orang yang dikorbankan, mereka menerima kekaguman bulat dari Dark Asura Hall, Kisah Valley, dan Dark Shadow Tower. Lupakan saja mereka, bahkan Nenek Jiu pun tidak akan bisa berkata banyak. Jadi bagaimana kalau aku memberitahu mereka? Saat kata-kata ini keluar, Ling Chengzi, Ling Feng, dan anggota keluarga Ling lainnya semua menjadi pucat, seolah-olah api harapan untuk membalas dendam telah dipadamkannya dalam sekejap. 110. Pavilion Nebula, Ruang Belajar Tumo. Kakak, kamu memanggilku dan Zuokian untuk sesuatu. Ketika Tuzi masuk, dia melihat Tumo duduk di kursi sambil membaca surat dengan wajah muram. Penatuahan King Rui berdiri di samping, alisnya berkerut, ekspresinya jelek. Z kecil, kamu dan Zuokian tidak bisa tinggal lama di pavilion Nebula. Tumo meletakkan surat di tangannya, mengangkat kepalanya, dan berkata, ayah ingin kamu ikut denganku keolah Asura kegelapan. Mengapa Tuzi tidak bisa menerimanya? Kakak, kamu berkultivasi selangkah demi selangkah di pavilion Nebula dan perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan alam manifestasi sebelum secara resmi memasuki Aula Asura kegelapan. Aku baru di alam pembukaan Natal. Apa gunanya aku memasuki Aula Asura kegelapan bersamamu? Itu benar. Zuokian juga menambahkan, ayahku juga ingin aku menerobos ke alam manifestasi di pavilion Nebula sebelum kembali ke Aula Asura gelap. Tumo mendesah tak berdaya. Paman Han, jelaskan pada mereka. Yang sebelumnya telah berjanji bahwa antara Wakil Master Pavilion Kang Hui dan Wakil Master Pavilion Liu Yun Tao, orang yang tampil luar biasa dalam pertempuran melawan binatang buas akan menjadi Master Pavilion berikutnya. Rencana Liu Yun Tao dan Duhaitian untuk membunuh banyak binatang roh dapat dianggap sebagai pencapaian besar di pegunungan Arktik. Mereka sangat dihargai oleh Master Aula pertama dan bahkan menara bayangan gelap lembah kisah sangat memuji mereka. Mendengar hal ini, Mata Tuzi dan Zuokian memerah. Mereka berdua berseru, apakah ini disebut demi sebuah kemenangan besar. Di mata para petinggi lembah kisah Aula Asura kegelapan, pengorbanan ini sepenuhnya sepadan. Terlebih lagi, mereka semua percaya bahwa Liu Yun Tao adalah sosok yang kejam dan tegas dalam tindakannya. Ia mampu memikul tanggung jawab besar dan akan menjadi pemimpin baru Nebula Pavilion yang kompeten. Kata Han King Rui. Mengapa jadi seperti ini? Suara Zuokian terdengar tak berdaya. Kaka, ayah adalah seorang komandan di bawah Master Aula kedua. Master Aula kedua dan Master Aula pertama tidak pernah berhubungan baik. Apakah Liu Yun Tao dan Master Aula pertama sengaja mendekati Tuze? Kamu benar. Kamu menganggup padamu. Pavilion Nebula selalu dikelola oleh keluarga Tukami dan karena ayah memegang posisi di bawah Master Aula kedua, Pavilion Nebula dapat dianggap sebagai kekuatan di pihak Master Aula kedua. Dalam kontes Master Pavilion ini, tidak peduli siapapun yang menang, itu akan menjadi milik hal Master kedua dan dapat dianggap sebagai milik keluarga Tukami. Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, Liu Yun Tao jelas tidak ingin dikendalikan oleh keluarga Tukami. Dia memanfaatkan pertempuran antara binatang buas dan kita untuk menjalin hubungan dengan Master Aula pertama di Pegunungan Arktik. Dia berjalan bersama dengan Kepala Istana pertama. Kali ini, penampilan Master Aula pertama di Pegunungan Arktik sangat luar biasa, dan dia menjadi pusat perhatian. Master Aula kedua hanya bisa menghindari sorotan untuk sementara. Karena Sateret Ice Manor juga berada di pihak Master Aula pertama, para petinggi ingin meredakan pertikaian rahasia yang tak berujung antara Nebula Pavilion dan Sateret Ice Manor. Itu bisa dianggap sebagai persetujuan diam-diam atas kedekatan Liu Yun Tao dan Kepala Istana Pertama. Para petinggi merasa bahwa jika Liu Yun Tao menjadi ketua Pavilion Nebula, maka Sateret Ice Manor dan Pavilion Nebula tidak akan terus bertarung sampai mati satu sama lain sebagai Master Aula pertama. Dia menatap Tuzze, terus terang saja, yang dibenci Sateret Ice Manor adalah keluarga Tukita. Jika Nebula Pavilion bukan lagi milik keluarga Tuk, maka Sateret Ice Manor tidak akan menyimpan dendam sebesar itu. Pada titik ini, Tuzze dan Zuokian keduanya mengerti dan merasakan sedikit hawa dingin di hati mereka. Di mana Kepala Aula Kedua seru Zuokian pelan. Tidak ada cara lain. Penampilan Master Aula pertama di Pegunungan Arktik sangat luar biasa, dan dikatakan bahwa dia akan memperbarui kontraknya dengan Raja Binatang Roh. Tumo menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, Master Aula Kedua tidak punya cara untuk memperjuangkannya. Terlebih lagi, para petinggi tidak ingin Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion terus bertempur, jadi mereka diam-diam menyetujui hal ini. Ayah juga tahu bahwa keluarga Tuk tidak akan dapat mengendalikan Nebula Pavilion di masa mendatang. Jadi, dia menyerahkan surat di tangannya kepada Tuse. Bacalah sendiri. Inilah wajah Tse yang menjadi gelap. Dia menundukkan kepalanya dan selesai membaca isi surat itu. Kemudian, dia tetap diam. Baiklah, begini saja. Saat Liu Yuntao kembali, aku akan turun tahta. Kalian berdua akan mengikutiku ke Aula Asura Kedelapan. Tumo melambaikan tangannya tanpa daya. Kalian berdua harus bersiap sekarang. Begitu Liu Yuntao mengambil alih Pavilion Nebula, keluarga Tuk tidak akan lagi memiliki pengaruh di Pavilion Nebula. Jika Tuse dan Zuo Kian tetap tinggal, tidak ada yang akan memberi mereka muka. Liu Yuntao bahkan mungkin diam-diam menjebak mereka. Jika memang demikian, lebih baik pergi lebih awal untuk menghindari pembatasan di masa mendatang. Jika kita pergi, bagaimana dengan Paman Han dan Paman Kang? Zuo Kian menundukkan kepalanya. Bagaimana dengan balas dendam tetua Cuyang? Han King Rui tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Nona Kian, karena telah memikirkan lelaki tua ini. Master Pavilion akan mengaturnya untukku. Kau tidak perlu khawatir. Adapun Cuyang, jangan terlalu banyak berpikir. Pertama-tama stabilkan emosi cupeng dan jangan biarkan dia keluar dan menimbulkan masalah. Saat ini, Master Aola pertama sedang menjadi pusat perhatian. Liu Yuntao dan Duhaitian, yang dekat dengan Master Aola pertama, juga sedang naik daun. Saat ini, kita tidak berdaya untuk melawan mereka secara langsung. Kita hanya bisa menghindari mereka untuk saat ini. Tumo berkata dengan serius. Saya mendengar bahwa Wakil Master Pavilion Liu memberikan kontribusi besar di Pegunungan Arktik dan akan mengambil aliposisi Master Pavilion Nebula. Menggunakan Penatua Cuyandan yang lainnya untuk hampir sepenuhnya dimusnahkan sebagai imbalan atas kontribusi adalah hal yang sangat tercelah. Aku benar-benar tidak menyangka dia begitu kejam. Namun, dia berhasil. Konon, kepala Ola pertama Ola Asura kegelapan sangat menghargainya. Tampaknya dia akan mengikutinya ke Pavilion Nebula setelah membuat kontrak dengan Raja Binatang Roh. Liu adalah orang yang cakep. Metodenya jauh lebih baik daripada Master Pavilion 2. Huh, Master Pavilion 2 masih yang terbaik. Dia adil dan jujur. Jika Liu Yun Tao mengambil aliposisi siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Tidakkah kau lihat ekspresi Liu Ting beberapa hari ini. Dia begitu sombong sampai-sampai dia tidak bisa menatap mata siapapun. Wei Li juga sama, dan ada juga pendatang baru duhang. Orang-orang ini benar-benar mengesankan akhir-akhir ini. Siapa yang meminta ayahnya untuk berkuasa? Di ruang kultivasi Menara Kitab Suci dan Menara Artefak, diskusi semacam itu telah menyebar baru-baru ini. Hampir setiap praktisi bela diri di Pavilion Nebula telah menerima berita itu dan tahu bahwa ketika Liu Yun Tao dan yang lainnya kembali ke Pavilion Nebula, mereka akan langsung menjadi Master Pavilion, dan Tu Mo akan pergi untuk menduduki jabatan di Aula Asura Kegelapan. Bawahan Liu Yun Tao, Du Haitian, dan Wei Xing baru-baru ini memamerkan kekuatan mereka di Pavilion, dan aura mereka semua meningkat. Liu Ting, Wei Li, Du Heng, dan yang lainnya bahkan lebih menakjubkan. Mereka tertawa terbahak-bahak di jalan seolah-olah mereka takut orang lain tidak akan mengetahui kegembiraan dan kebanggaan mereka. Qin Lai tinggal di halaman keluarga Ling selama dua hari, menemani Ling Feng dan Ling Cheng Xi. Dia menunggu emosi mereka stabil sebelum kembali ke Pavilion Nebula. Saat dia kembali ke Nebula Pavilion, dia mendengar segala macam diskusi. Dia tahu bahwa Liu Yun Tao akan menjadi Master Pavilion yang baru, dan Du Haitian akan menjadi wakil Master Pavilion. Ekspresinya dingin saat dia berjalan menuju Aula Penempaan Artefak. Begitu dia masuk, dia melihat Liu Ting berjalan keluar bersama Wei Li dan Du Heng. Saat Liu Ting melihatnya kembali, ekspresinya berubah dingin saat dia mendengus, Pavilion Nebula tidak menghasilkan sampah. Tempat ini akan disegel di masa depan, dan Aula Penempaan Artefak tidak perlu ada. Qin Lai, hari-harimu sudah berakhir. Mata Du Heng dipenuhi kebencian. Dulu, kamu punya keluarga Tuh yang melindungimu, jadi kamu bisa hidup nyaman di Nebula Pavilion. Di masa depan, lebih baik kamu berdoa untuk keberuntunganmu sendiri. Ayo pergi. Liu Ting pergi dengan bangga, dan orang banyak segera mengikutinya. Qin Lai berjalan memasuki Aula Penempaan Artefak. Semua lemari telah disegel, dan segala jenis bahan roh penempa Artefak telah dipindahkan. Hanya tungku pusat yang tersisa, dan karena ukurannya yang sangat besar, tungku tersebut tidak dipindahkan. Yao Tai berada tepat di samping tungku perapiannya dengan ekspresi kesepian. Guru besar Yao, seru Qin Lai lembut. Guru agung apa? Yao Tai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sebuah hari, aku akan dikeluarkan dari pavilion Nebula. Huh, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Liu Yun Tao akan mendapatkan kekuasaan. Qin Lai bertanya tentang hal-hal di sini. Mereka semua telah dipindahkan. Yao Tai menjelaskan, mereka takut kalau saya diam-diam menyembunyikan bahan-bahan spiritual, dan mengatakan kalau bahan-bahan itu milik pavilion dan akan dipindahkan terlebih dahulu. Master pavilion tidak mengatakan apapun. Qin Lai mengerutkan kening. Pada saat ini, Master pavilion tidak ingin mempunyai konflik dengan Liu Yun Tao. Karena itu, Ting dan yang lainnya melakukan apa yang mereka inginkan. Yao Tai tersenyum getir. Huh, kalau aku tahu ini akan terjadi, aku akan membuat cermin seribu ilusi baru untuk gadis kecil itu. Kadangkala, kesombongan seorang perajin sangatlah buruk. Qin Lai terdiam. Saya akan berangkat lusa, dan saya tidak akan bisa mengajarimu apapun di masa mendatang. Simpanlah pamflet ini. Itu semua adalah pemahaman saya tentang semua jenis material roh tingkat rendah. Itu bukanlah sesuatu yang sangat berharga, hanya pengalaman beberapa dekade. Dia menyerahkan buku yang agak tebal kepada Qin Lai dan berkata, Diagram roh yang ku ketahui terlalu kasar, jadi aku tidak akan mengajarimu. Aku harap kau akan dapat menemukan guru sejati di masa depan. Dan aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu. Menerima buku pengalaman menempa artefak, hati Qin Lai terasa berat saat dia berkata dengan tulus, Terima kasih, guru besar Yao. Sambil melambaikan tangannya, Yao Tai memberi isyarat agar dia pergi. Dia sendiri menatap tungku itu dengan penuh cinta. Aku hanya akan melihatmu selama beberapa hari lagi. Aku tidak tahu ke tangan siapa kamu akan jatuh. Dulu, aku datang ke nebula pavilion untukmu. Huh, beberapa dekade berlalu begitu saja, dan aku masih seorang perajin yang tidak berguna. Pada akhirnya, aku bahkan diusir. Guru agung, mohon terimalah. Qin Lai menghibur. Huh, setelah aku pergi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada tungku ini. Aku benar-benar tidak ingin memberikan sesuatu yang telah kupakai selama puluhan tahun kepada orang lain. Yao Tai menghela nafas. Bahkan jika dia harus menghancurkannya, dia tidak ingin orang lain merusaknya. Sayangnya, jika Liu Ting mengetahuinya, itu akan menimbulkan banyak masalah. Lupakan saja, lupakan saja. Yao Tai tampaknya memiliki pikiran untuk menghancurkan tungku itu, tetapi dia takut Liu Ting akan melakukannya. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Jika ada kesempatan, aku akan membantumu menghancurkannya. Qin Lai berpikir sejenak, lalu berseru pelan. Ia lalu membungkuk dalam-dalam ke arah Yao Tai dan pergi tanpa bersuara. Dia datang ke Han King Rui. Paman Han, kata Qin Lai lembut. Han King Rui tampak linglung. Ketika melihat Qin Lai, dia memaksakan senyum dan berkata, Qin Lai, sebaiknya kamu tukarkan semua poin kontribusimu dalam beberapa hari ke depan. Kalau tidak, saat Duhai Tian dan Liu Yun Tao kembali, mereka mungkin akan menimbulkan masalah. Paman Han, apa rencanamu? Tanya Qin Lai. Saya, Han King Rui, tersenyum getir. Saya akan tinggal sebentar dan melihat bagaimana keadaannya. Jika saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi, saya akan pergi. Tidak sulit bagi saya untuk mencari pekerjaan. Paman Han, Liu Yun Tao, dan Duhai Tian membunuh tetua Cu Yan dan anggota keluarga Ling. Apakah ini termasuk pelanggaran hukum Balai Penyiksaan? Setelah Hening sejenak, mata Qin Lai bersinar dengan cahaya tajam. Jika mereka gagal, Cu Yan dan yang lainnya akan mati tanpa bisa membunuh binatang roh. Balai Penyiksaan pasti akan turun tangan untuk menghukum mereka. Han King Rui menghela nafas. Namun, mereka meraih kemenangan besar. Dengan kematian Cu Yan dan yang lainnya, mereka membunuh banyak binatang roh dan hampir membalikkan keadaan. Mereka memaksa raja binatang roh untuk menandatangani kontrak dengan kami terlebih dahulu. Dengan cara ini, mereka tidak hanya tidak bersalah, tetapi mereka juga memberikan kontribusi besar dan mendapat pujian dari semua pihak. Apa yang bisa dilakukan Balai Penyiksaan? Apakah tetua Cu Yan dan anggota keluarga Ling mati sia-sia? Qin Lai menggertakkan giginya, permusuhan di matanya semakin dalam. Tidak ada jalan lain. Benar-benar tidak ada jalan lain. Qin Lai, terima saja kenyataan seperti kami. kata Han Qing Rui. Aku tidak bisa menerimanya, Gerutu Qin Lai.